Kata-kata Long Chen mengingatkan mereka. Ye Guyu tersadar dan tampak cemas. Long Chen mendesak, bangunlah, kalian semua. Aku akan berbicara dengan penguasa alam kalian tentang apa yang terjadi hari ini. Kalian semua harus segera mengumpulkan orang untuk menyelamatkan orang-orang. Semua orang terdiam. Mereka berdiri satu per satu, tetapi mata mereka dipenuhi rasa terima kasih saat melihat Long Chen. Long Chen telah sepenuhnya menaklukkan para petinggi alam bayangan tertinggi hari ini. Juliang, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Aku akan mengirim dua orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati kembali, perintah Ye Guyu. Ia, penguasa alam. Orang yang menerima perintah itu adalah satu-satunya ahli beladiri di tahap akhir alam kesengsaraan Nirvana ketiga di alam bayangan tertinggi. Ia memiliki harapan untuk memasuki alam kesengsaraan Nirvana keempat di masa depan. Setelah menerima perintah, yang lain yang hadir tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi satu demi satu. Sebelum pergi, mereka sekali lagi menatap Long Chen dengan saksama. Mereka tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Setelah mereka pergi, Long Chen menenangkan diri dan bergegas kembali ke Istana Kaisar Beladiri sejati. Dia ingin melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan situasi yang lingcing. Pada saat yang sama, sudah cukup baginya untuk menjelaskan kepada Ye Guyu tentang penguasa kota yang dirugikan. Penguasa alam, apakah kau tahu sesuatu tentang neraka abadi, salah satu dari sembilan reruntuhan besar di kota kekacauan bintang sembilan? Tanya Long Chen. Aku tahu sedikit. Saat aku masih muda, aku pernah berpetualang di neraka abadi, kata Ye Guyu. Beberapa waktu lalu, kota orang yang dizalimi muncul lagi di neraka abadi. Penguasa alam, Anda pasti tahu tentang ini, lanjut Long Chen. Ye Guyu menganggup dan berkata, aku tahu. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Beladiri sejati keluar dari kota orang yang dizalimi, memperoleh banyak harta, dan akhirnya menjadi Kaisar Beladiri sejati. Kamu juga keluar dari sana. Jika memang demikian, akan jauh lebih mudah untuk menjelaskannya. Long Chen memberitahu Ye Guyu tentang identitas kota-kota yang dirugikan, banyak kejadian misterius, dan tentang kolom penekan iblis emas yang menekan hati. Setelah mendengarkan, Ye Guyu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka situasinya akan seserius ini. Bahkan Kaisar berkata bahwa kebangkitannya tidak dapat diubah lagi. Maka, dalam waktu satu tahun, tiga wilayah dan sembilan alam pasti akan menghadapi malapetaka yang tidak dapat diubah lagi. 80 juta dunia iblis yin agungku hanyalah makanan pembuka. Tiga wilayah dan sembilan alam belum pernah menghadapi malapetaka sebesar ini selama ratusan ribu tahun. Aku benar-benar tidak menyangkanya, aku benar-benar tidak menyangkanya. Penguasa kota dari kota yang dizalimi sudah merasa khawatir terhadap dunia iblis bayangan. Jika dia tidak terbunuh, dunia iblis yin tertinggi akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban malapetaka. Sebagai penguasa dunia, Ye Guyu juga mengerutkan kening saat ini. Dia memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat hatinya bergetar. Masalah ini sangat penting. Kaisar juga sedang membuat persiapan. Saya yakin dia akan segera mengumumkan masalah ini ke seluruh dunia. Pada saat itu, tiga wilayah dan sembilan alam akan membahas solusi bersama. Selama semua orang bekerja sama, mungkin akan ada solusi. Longchen berkata dengan semangat juang. Selain itu, ku dengar bahwa Kaisar Jiwapedang dari Istana Kekaisaran Jiwapedang telah menggunakan metode rahasia untuk bereinkarnasi dan akan memiliki kekuatan sejati Kaisar Kekaisaran Jiwapedang di masa depan. Selain itu, ada bakat muda seperti Kaisar Bela diri suci. Jika tiga wilayah dan sembilan alam bekerja sama, mungkin ada peluang untuk menang. Sekarang setelah aku mengetahui tentang masalah ini, tampaknya kita harus membuat persiapan lebih awal. Kutukan kejam yang dimiliki penguasa kota-kota yang disalahkan tidak terukur bagi orang-orang biasa. Kita harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Penguasa dunia, yang biasanya bersikap dingin dan anggun di mata semua orang di dunia iblis bayangan, hari ini merendahkan sikapnya di depan Longchen dan berbicara kepada Longchen dengan nada penuh hormat. Selanjutnya, Longchen memberitahu Ye Guyu tentang penguasa kota dari kota yang dirugikan. Ye Guyu sudah mengerti dengan sangat jelas. Dengan hati seorang penguasa kota yang teraniaya, Kaisar Kekaisaran Sengwu mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu di usia yang masih muda. Dalam kehidupan ini, sebenarnya tidak lebih dari lima orang yang dapat membuatku begitu mengagumimu, dan Kaisar Kekaisaran Sengwu adalah salah satunya. Kau sangat baik hati dan saleh. Di masa depan, Istana Kaisar Beladiri Sejati akan bangkit kembali di bawah kendalimu, dan itu akan menjadi berkah bagi semua orang di dunia. Ye Guyu dengan tulus mengagumi Longchen. Untuk bisa mendapatkan rasa hormat dari seorang penguasa alam, Longchen juga sangat bersyukur bisa melakukan hal ini. Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa dia membuat pilihan seperti itu. Dia hampir memilih jalan buntu, dan itu bahkan lebih merepotkan sekarang. Namun, dia selalu memiliki tanggung jawab di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanggung jawab seorang ahli, dan tanggung jawab ini memaksanya untuk menanggung semua ini. Ini adalah kualitas paling berharga yang dimiliki seorang pria. Namun, masalah Lingqing akan menjadi pilihan yang sangat sulit bagimu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku sangat menyesal. Ye Guyu menghela nafas. Dia mengerti penderitaan Longchen. Di satu sisi adalah keluarganya, dan di sisi lain adalah orang-orang di dunia. Apa yang akan dipilih Longchen? Faktanya, Longchen sendiri tidak mengenalnya. Dia hanya dengan paksa menekan emosinya dan berpura-pura tenang. Segala sesuatunya harus menunggu sampai dia bertemu dengan Kaisar Bela diri sejati. Ini pertama kalinya hatinya kacau balau seperti itu. Saat mereka mengobrol dan bergegas, mereka menghabiskan sekitar tujuh atau delapan hari sebelum mereka kembali ke pintu masuk alam iblis bayangan. Ye Guyu masih harus berurusan dengan akibat dari alam iblis bayangan, jadi dia hanya bisa mengirim Longchen ke sini. Penguasa alam, kembalilah, kata Longchen. Ye Guyu menganggup dan tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Dia berkata, Jika kamu membutuhkan bantuanku, silakan datang ke sini untuk menemuiku segera. Aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Katanya dengan nada yang sangat tulus. Tepat saat Longchen hendak pergi, tiba-tiba, seorang prajurit dari alam Bela diri ilahi tingkat sembilan masuk dari pintu masuk alam iblis bayangan. Dia seharusnya melihat Ye Guyu dan bergegas maju. Salam, penguasa alam, Kaisar Bela diri suci, dan supremasi Bela diri, prajurit itu buru-buru membungkuk. Ye Guyu melihat ekspresinya yang tergesa-gesa dan bertanya, ada apa? Undangan dari Istana Kaisar Roh Pedang. Sang ahli Bela diri buru-buru menyerahkan undangan emas kepada Ye Guyu sebelum dengan hormat mundur. Di permukaan undangan emas itu, ada pedang panjang tajam yang menembus langit. Meskipun itu hanya sebuah gambar, pedang itu penuh dengan aura tajam dan membuat orang-orang memujanya. Di depan Longchen, Ye Guyu membuka undangan itu. Dalam sekejap, pedangki seputih salju menyebar ke segala arah. Ye Guyu tidak melakukan apapun. Pedangki sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dia hanya ingin mencegah undangan itu hilang dan diberikan kepada beberapa orang. Ye Guyu meliriknya. Dia seharusnya tahu tentang masalah antara Longchen dan Lingki. Dia pernah mengalami cinta antara orang muda sebelumnya dan tentu saja merindukannya. Dia juga mengagumi sikap Longchen yang tak tergoyahkan. Dia memandang Longchen dengan kasihan dan berkata, tanggal 15 Agustus prajurit naga jenius dari Istana Kaisar Roh Pedang, Wangchen, dan Putri Master Pedang Lingwu, salah satu dari empat Master Pedang Agung, yang juga merupakan reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang, akan segera menikah. Tanggal 15 Agustus tampaknya masih ada sekitar tiga bulan sebelum hari ini. Hati sang penguasa kota yang teraniaya telah ditemukan. Yang lingcing berada dalam bahaya besar. Saat Longchen sedang dalam dilema, undangan dari Istana Kaisar Roh Pedang tiba. Master Pedang Lingwu benar-benar melakukannya. Dulu di kota kekacauan Bintang Sembilan, dia sudah mengatakan akan mengirim undangan ke Longchen. Tampaknya dia tidak hanya ingin melakukan ini, dia ingin menjadikan pernikahan ini sebagai pernikahan termegah yang pernah ada. Bahkan Ye Guyu diundang. Pada saat itu, semua penguasa alam dari Sembilan Alam pasti akan hadir. Meskipun mereka pasti tidak bisa mengundang Kaisar Desolation dan Kaisar Beladiri Sejati, tiga penguasa Beladiri pasti akan diundang. Pernikahan pada tanggal 15 Agustus ini tampaknya mengundang semua ahli tertinggi dan puncak eksistensi tiga alam dan sembilan alam bersama-sama. Sudah lama sejak para petinggi tiga alam dan sembilan alam bertemu seperti ini, selawenrensi. Mereka semua menatap Longchen dengan cemas. Ketika yang lingcing dalam masalah, Longchen hampir menjadi gila. Dalam sekejap mata, tantangan dan provokasi yang lebih besar pun datang. Tindakan Master Pedang Lingwu jelas-jelas dimaksudkan untuk membuat Longchen menyerah pada ide ini. Jika Longchen bukan Kaisar Beladiri Suci dan tidak memiliki dukungan dari Kaisar Beladiri Sejati, dia akan menjadi seperti badut saat menghadapi semua eksistensi tertinggi di tiga alam dan sembilan alam. Sayangnya, dia tidak. Kekasihnya akan menikah dengan orang lain. Wenrensi dan Ye Guyu sama-sama tahu bahwa Longchen memiliki temperamen yang berapi-api, jadi mereka mengira Longchen akan melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga, setelah melihat undangan dan mendengar tentang tanggalnya, Longchen hanya tersenyum dan berkata kepada Wenrensi, ayo pergi. Ketenangan dan ketenangan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki anak seusianya. Setelah berpamitan dengan Ye Guyu, Wenrensi bertanya, apakah kamu tidak marah? Ini pukulan ganda. Kupikir kamu akan menjadi gila. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sesuai dengan harapanku. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai pukulan? Bukankah kau mengatakan bahwa aku harus menghadapi dan menanggung semua ini dengan berani? Menyalahkan diri sendiri dan rasa takut akan membunuhku, dan aku ingin menjadi tipe orang yang dapat membuat orang memandangku dengan rasa takut, kagum, atau hormat yang paling besar. Lalu, Wenrensi menatap lurus ke depan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jadi, Longchen terdiam sejenak, lalu memejamkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menggunakan ketenangan yang mereka anggap menakutkan untuk menghadapi orang-orang ini. Semua ini adalah yang aku inginkan, dan semuanya milikku. Tidak seorang pun dapat menghentikanku. Orang yang ingin kubunuh tidak akan dapat melarikan diri. Aku yakin dia tidak akan dapat melarikan diri. Api kebencian telah menyebabkan darahnya mendidih. Kalau begitu, aku doakan kamu sukses, nak. Wenrensi tersenyum. Ia melanjutkan, Sejak kau memutuskan untuk memindahkan jantung makhluk terkutup itu ke negara dewa, aku telah memutuskan bahwa aku, Wenrensi, akan mengikutimu dengan seluruh hidupku. Meskipun kau masih muda, aku tetap percaya bahwa kau akan bertanggung jawab atas apa yang telah kau katakan hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk melihatmu menatapku seperti ini. Longchen terkekeh. Mungkin. Mereka berdua menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Pertanyaannya masih sama. Apa yang akan kau pilih antara rakyat biasa dan orang-orang yang kau cintai? Jika itu aku, aku akan benar-benar hancur, kata Wenrensi tiba-tiba dengan serius. Longchen menatap lurus ke depan dan berkata, Saya memilih untuk membunuh penguasa kota yang disalimi. 1552 Dibebani dengan segala macam tekanan, Longchen dan Wenrensi kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Istana Kaisar Bela Diri Sejati terasa damai dan bahkan penuh kegembiraan. Selain beberapa orang di atas, Tidak seorang pun tahu bahwa malapetaka fatal akan menimpa mereka. Melihat semua makhluk hidup di 3000 aula besar, Longchen memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari, Mereka semua akan menjadi hantu di bawah kutukan penguasa kota yang disalimi. Masalah yang lingcing dan Istana Kaisar Roh Pedang saling menumpuk, Memberikan beban berat padanya. Kinger kecil, Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Longchen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjaga patung yang lingcing dengan baik dan berbicara dengannya beberapa kali sehari. Melihat gadis ini, Longchen tidak akan pernah melupakan kebenciannya. Dia telah bertempur selama 10 tahun, dan hanya penguasa kota yang tersalimi yang mampu membangkitkan kebencian seperti itu. Setelah kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati, ia bertemu dengan Kaisar Zhenwu di bawah bimbingan Wenren Xi. Di seluruh Istana Kaisar Bela Diri Sejati, hanya Longchen yang memiliki hak untuk masuk dan keluar dari lantai 99 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen Sesuka Hati. Wenren Xi mundur untuk sementara waktu. Melihat Longchen kembali dengan ekspresi buruk di wajahnya, Zhenwu agum tahu bahwa ada yang tidak beres. Nada suaranya tenang saat dia berkata, Nak, setelah kamu pergi, aku kira-kira mengerti bahwa akan ada banyak kecelakaan dalam perjalanan ini. Tampaknya kekhawatiranku menjadi kenyataan. Jangan khawatir, luangkan waktumu dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Longchen tidak tahu apa-apa tentang situasi yang lingcing, jadi dia menaruh semua harapannya pada Kaisar Zhenwu. Jika Kaisar Zhenwu bisa menyelamatkan yang lingcing, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika tidak, ia berharap Kaisar Zhenwu setidaknya mengetahui solusinya. Longchen tidak lagi pemarah. Dia menceritakan semua yang terjadi di dunia iblis bayangan kepada Kaisar Zhenwu, termasuk kebangkitan mata penguasa kota yang disalahkan, penyerapan 80 juta jiwa, dan pengungkapan hatinya. Tentu saja, bagian terpenting adalah kematian yang lingcing. Setelah mendengar semua ini, Kaisar Agung Zhenwu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menatap langit dan mendesah. Ini adalah kehendak surga. Dapat dilihat bahwa dia juga sangat tidak berdaya. Faktanya, dia melihat Longchen sebagai masa depan Istana Kaisar Bela diri sejati. Ketika penguasa kota yang disalahkan datang, Longchen akan melarikan diri dengan hatinya. Namun setelah kejadian ini, target penguasa kota yang disalahkan adalah Longchen. Longchen tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kau tidak bisa disalahkan untuk ini. Aku ceroboh. Penguasa kota orang-orang yang disalimi terlalu misterius. Ia berasal dari alam suci abadi dan memiliki segala macam cara ajaib. Ia telah berulang kali mengacaukan rencanaku. Sekarang bukan saatnya menyalahkan diri sendiri atau mencari kesalahan. Kaisar Zhenwu berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang telah terjadi telah terjadi. Kita hanya bisa beradaptasi dengan situasi ini. Kehidupan adikmu adalah yang terpenting. Aku tahu sedikit tentang alam suci abadi. Bisakah kau mengizinkanku melihatnya? Inilah yang ditunggu-tunggu Longchen. Dia dengan hati-hati membawa yang lingcing keluar dan melindunginya. Gadis ini, yang masih memiliki ekspresi ketakutan di matanya, membuat hati Longchen terbakar amarah. Kaisar, apakah Anda punya solusi? Kaisar Agung Zhenwu memeriksanya sebentar, lalu berkata, menurutku ini pasti kutukan kuno. Hanya di alam dewa abadi kutukan rahasia seperti itu bisa diwariskan. Seluruh tubuh gadis ini yang berubah menjadi batu pasti disebabkan oleh kutukan membatu. Apa itu kutukan membatu? Longchen bertanya dengan tergesa-gesa. Kutukan pembatuan adalah salah satu kutukan kuno yang paling umum. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Kau mungkin tahu efeknya. Kutukan itu mengurung daging dan darah seseorang dan mengubahnya menjadi batu. Lebih jauh lagi, tampaknya, jika seseorang berubah menjadi batu, jika kutukan pembatuan tidak dihilangkan dalam waktu satu tahun, maka orang itu akan selamanya menjadi batu tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Jika kutukan pembatuan dapat dihilangkan, maka bagi korbannya, yaitu saudara perempuanmu, dia akan merasa bahwa hanya sesaat telah berlalu. Dengan kata lain, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Long Chen mengerti. Penguasa kota yang dizalimi pernah berkata bahwa yang lincin akan mati dalam setahun. Selama dia menggunakan hatinya untuk pergi ke neraka abadi dalam waktu setahun, dia bisa menghidupkan kembali yang lincin. Kaisar Zen Wu juga mengatakan bahwa itu akan memakan waktu satu tahun. Jadi pada dasarnya itu saja. Yang membuat Long Chen semakin lega adalah jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, yang lincin hanya akan merasa seperti sesaat telah berlalu ketika dia hidup kembali. Dia tidak perlu menderita untuk waktu yang lama. Ini membuat Long Chen merasa sedikit lebih santai. Dia buru-buru bertanya, Yang Mulia, apakah ada cara untuk menyingkirkan kutukan membatu? Saya tahu itu bukan pilihan. Jika dia melakukannya, maka dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap Tuan Kota. Mengingat karakter Tuan Kota, bahkan jika dia punya hati, dia mungkin tidak akan membiarkan yang lincin hidup. Dia juga tidak akan membiarkan Long Chen hidup. Oleh karena itu, pilihan ini hampir tidak diinginkan. Kaisar Zen Wu mendesah. Berbicara tentang solusi, Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu. Namun, aku tahu bahwa ada dua cara untuk menyingkirkan kutukan kuno. Yang pertama adalah, orang yang memulai masalah adalah orang yang memulainya, sehingga penguasa kota dapat menyingkirkannya sendiri. Ada pun metode kedua. Mata Long Chen berbinar penuh harap. Benar sekali. Bunuh penyihir itu, penguasa kota yang disalimi. Ingat, jangan menindasnya, tetapi bunuh dia selamanya, kata Kaisar Zen Wu dengan nada serius. Bunuh dia. Long Chen merasa sedikit tertekan. Sejujurnya, bagi eksistensi seperti penguasa kota yang disalimi untuk dapat bertahan hidup setelah dipenjara selama bertahun-tahun, sebenarnya sangat sulit untuk membunuh orang seperti itu. Tentu saja, bukan berarti makhluk-makhluk di alam dewa abadi tidak bisa membunuhnya, tetapi mereka hanya menyiksanya dengan memenjarakannya. Masih ada satu tahun lagi. Aku mengerti. Setidaknya Long Chen punya arah. Kaisar Zen Wu tidak tahu cara lain. Jangan khawatir. Aku akan mencari informasi lebih lanjut dan mencari solusi lain. Anakku, maukah kau mendengarkan nasihatku? Silakan bicara, yang mulia, kata Long Chen dengan hormat. Masalah adikmu memang penting, tapi kurasa itu bisa ditunda. Ada hal yang lebih penting yang harus kau lakukan dengan sepenuh hati. Ada apa? Tanya Long Chen. Saya telah melihat undangan Istana Kaisar Roh Pedang. Kali ini, mereka mengundang para penguasa alam dari Sembilan Alam, tiga penguasa bela diri, enam kaisar iblis dari Istana Kaisar Desolate, dan penguasa balai naga iblis dari Kota Kekacauan Bintang Sembilan. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di Tiga Alam dan Sembilan Alam. Ini adalah pertemuan penting pertama di Tiga Alam dan Sembilan Alam setelah seratus ribu tahun. Saya bermaksud untuk memenuhi janji saya kepada Anda dan pergi sendiri. Pada saat yang sama, saya akan mengumumkan penguasa kota yang disalimi kepada dunia dan membahas solusi dengan para ahli. Long Chen mengerti. Dengan kata lain, Tiga bulan dari sekarang tidak hanya akan menjadi hari terpenting baginya, tetapi juga bagi Tiga Alam dan Sembilan Alam. Identitasmu sangat penting. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Karena itu, aku ingin kau mengejar impian dan kebahagiaanmu dengan dasar memastikan situasi secara keseluruhan. Istana Kaisar Roh Pedang adalah negara adik kuasa lain dari ras manusia. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan sebanding dengan Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kita hanya bisa bersekutu dengan mereka dan tidak menjadi musuh dengan mereka. Namun, karena hubunganmu dengan mereka, akan ada beberapa konflik. Karena itu, aku berharap sebelum aku mengumumkan acara besar itu, kau dapat menyelesaikan urusan pribadimu sepenuhnya tanpa menyakiti perasaan negara adik kuasa dari Tiga Alam dan Sembilan Alam. Bisakah kau melakukannya? Istana Kaisar Roh Pedang adalah musuh Long Chen. Sebenarnya, tidak ada banyak kebencian. Long Chen hanya ingin membuktikan kepada mereka bahwa dia berhak memiliki lingki dan mengejar cintanya sendiri. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Satu-satunya orang yang ingin dibunuhnya adalah penguasa kota yang disalimi. Pertanyaan ini membuat Long Chen terdiam. Pernikahan Istana Kaisar Roh Pedang bukan hanya masalah pribadinya. Itu juga terkait dengan gambaran besar pertempuran masa depan melawan penguasa kota yang disalimi. Dalam skema besar, masalah pribadinya hanyalah masalah kecil. Namun, Kaisar Bela Diri Sejati menghormati masalah kecil ini dan berjanji kepada Long Chen bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Long Chen menyelesaikan konflik antara kedua istana kekaisaran tanpa merusak hubungan antara kedua istana kekaisaran. Oleh karena itu, Long Chen harus mengendalikan dirinya. Kau harus mengerti bahwa Istana Kaisar Pedang Roh bukanlah musuh bebuyutanmu. Karena itu, aku berharap saat waktunya tiba, kau akan mampu memecahkan masalah itu dengan pertimbanganmu sendiri. Tentu saja, aku pasti akan mendukungmu dalam membuktikan kemampuanmu di acara besar ini. Biarkan semua orang mengingat namamu. Long Chen mengerti. Dia menjawab, Kaisar, jangan khawatir. Aku mengerti. Mengenai pernikahan itu, aku pasti akan menghancurkannya. Tidak hanya itu, aku juga akan menikahi Lingki. Namun, aku akan mengendalikan tindakanku. Aku tidak akan membiarkan Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang menjadi musuh. Aku juga akan bekerja keras untuk aliansi Kaisar. Kaisar Bela Diri Sejati menghiburnya. Kau sangat bijaksana. Masih ada tiga bulan sebelum pernikahan. Kekuatanmu saat ini mungkin lebih lemah dari yang kau kira. Karena itu, aku sarankan kau untuk memenuhi keinginanmu yang telah lama kau dambakan dengan sepenuh hati. Kemudian, kau akan memiliki waktu sembilan bulan untuk membangkitkan adikmu. Pada saat itu, tiga domain dan sembilan batas akan menjadi pembantumu. Lakukan segala sesuatunya dengan tertib. Jangan membuat kekacauan karena keluarga atau kebencian. Kau mengerti maksudku. Tentu saja, Long Chen mengerti. Sebenarnya, dia sangat bingung sekarang. Dia tidak tahu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang Lingcing atau Istana Kaisar Roh Pedang. Dapat dikatakan bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Yang Lingcing. Dia tidak sabar untuk pergi ke neraka abadi. Namun, ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Itu bahkan dapat merusak situasi secara keseluruhan. Kaisar bela diri sejati benar. Kaisar, jangan khawatir. Saya mengerti. Kaisar bela diri sejati menghela nafas lega. Anakku, aku harap kau dapat menyelesaikan dua tugas utama ini dengan sempurna. Kegagalan dalam salah satu tugas akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi pendukung kuatmu. Selain itu, seseorang dari Istana Kaisar Roh Pedang sedang mencarimu. Namanya Lingqiao. Pergi dan temui dia. 1.553 Lingqiao. Mungkin dia kesini untuk menyampaikan undangan. Mengingat instruksi Kaisar Zenwu, Longchen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Setelah pilar penekan Iblis Emas menghilang, komunikasi antara Istana Dewa bela diri dan 3.000 Istana meningkat pesat. Pagoda Langit Cerah 5 Elemen tidak lagi menjadi misteri bagi semua orang. Lingqiao sudah berada di sini selama beberapa hari. Ketika mendengar bahwa Longchen telah pergi ke dunia bayangan Iblis, dia tinggal di Istana Naga Jahat dan menunggu kepulangan Longchen. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mendengarkan legenda Longchen. Bukan hanya murid-murid Istana Naga Jahat, tetapi hampir semua murid dari 3.000 Istana memperlakukan Longchen seperti legenda. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Longchen pasti akan menjadi Kaisar Zenwu yang baru di masa mendatang. Lingqiao menghela nafas. Ketika Longchen berada di kota kekacauan Bintang 9, dia hampir sama dengannya. Lingqiao masih berada di kesempurnaan Jalan Beladiri, tetapi rumor mengatakan bahwa Longchen telah menjadi Kaisar Beladiri Suci. Statusnya tinggi, dan kecakapan tempurnya sebanding dengan seorang kultifator kesengsaraan Nirvana tahap akhir. Ayah Lingqiao, Lingsong, hanyalah seorang kultifator kesengsaraan Nirvana tahap akhir. Kenyataannya, Lingsong yang pamer di hadapan Longchen sudah tidak sebanding lagi dengan Longchen. Setelah meninggalkan Istana Dewa Beladiri, Longchen baru saja kembali ke Istana Naga Jahat ketika banyak murid menyambut Longchen dengan berlutut dengan gembira. Longchen dengan mudah menemukan Lingqiao dengan indera spiritualnya. Di hadapannya ada kolam bening. Dalam sekejap mata, Longchen tiba di samping Lingsong. Kamu masih sama. Melihat Lingsong tidak berubah sama sekali, Longchen berbicara dengan santai. Aku masih sama saja. Aku hanya tidak menyangka bahwa setelah kita berpisah di kota kekacauan Bintang 9, hanya dalam beberapa bulan, kau sudah tumbuh sedemikian rupa. Kau bahkan Kaisar Beladiri Suci, yang kedua setelahku dan di atas semua orang. Posisi Kaisar Beladiri Suci berada di atas tiga orang suci Beladiri. Ketika aku berpikir tentang bagaimana kau berada di atas empat master pedang, aku merasa takut berdiri di hadapanmu. Lingqiao adalah seorang pria yang anggun dan anggun. Tetapi di hadapan Longchen hari ini, dia tidak bisa bersikap seanggun itu. Perubahan status membawa perubahan pengaruh. Setelah Longchen terbiasa dengan kehidupan Kaisar Beladiri Suci, dia memiliki sedikit pengaruh padanya. Dia kuat tanpa marah. Bahkan saat dia bercanda, Lingqiao akan merasakan rasa hormat dari lubuk hatinya. Bagaimana mungkin seekor kilin emas bisa menjadi makhluk di kolam? Begitu ia menghadapi badai, ia akan berubah menjadi seekor naga. Di bawah kekuatan naga, Lingqiao dipenuhi dengan kekaguman. Tetapi, dia langsung ke intinya. Dia mengeluarkan undangan emas dari kerajaan ilahi dan berkata, Master Pedang Linggu memintaku untuk memberikan ini kepadamu secara pribadi. Dia, Longchen tersenyum dingin. Benar saja, dia orang yang picik. Dua pedang disulam pada undangan emas itu. Satu berwarna biru seperti laut, dan yang lainnya berwarna merah menyala seperti lahar. Undangan itu sedikit berbeda dari undangan Ye Guyu. Longchen dapat merasakan bahwa undangan ini mengandung niat pedang yang mengerikan. Kedua pedang ini jelas merupakan pedang galaksi yang disempurnakan. Jangan dibuka. Ketahuilah bahwa ini undangan. Tanggalnya tanggal 15 Agustus, Lingqiao mengingatkannya. Oh, ekspresi Longchen tenang. Jika aku tidak berani membukanya, bukankah aku akan dipandang rendah oleh orang ini? Dengan itu, dia membuka undangan itu dengan tegas. Dua sinar pedang ki, satu biru dan satu lagi merah menyala, dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Mereka mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan segera menyerang mata Longchen. Dua peluit yang menakutkan berbunyi. Begitu niat pedang muncul, puluhan rumah di belakang Longchen semuanya hancur. Hati-hati, Lingqiao memperingatkan dengan kaget. Pada saat ini, Longchen bereaksi cepat. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap dua aliran pedang ki di antara jari-jarinya. Mereka tidak dapat maju lebih jauh. Longchen membalik tangannya dan menggosoknya. Dua aliran pedang ki itu seperti ikan, berjuang kesakitan. Namun, mereka langsung dihancurkan oleh Longchen. Longchen sangat santai. Setelah menghancurkan pedang ki, dia membolak-balik undangan itu. Lingqiao baru saja berkata agar berhati-hati. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Permainan anak-anak, kata Longchen dengan nada meremehkan. Jika dua sinar pedang ki ini tidak disengaja, itu akan cukup untuk membutakan seorang kultifator yang baru saja memasuki alam nirvana. Lingqiao tidak akan bisa mengelak, tapi Longchen berkata itu mudah saja. Kali ini, Lingqiao sepenuhnya yakin. Tidak ada yang istimewa dari undangan itu. Longchen membolak-baliknya, lalu mengaturnya dengan sungguh-sungguh. Lingqiao sedikit terkejut. Kupikir kau akan mencabik-cabiknya karena marah. Longchen tersenyum. Itu tidak perlu. Itulah perilaku orang lemah. Apa alasanmu datang ke sini secara pribadi? Apakah Lingqiao memintamu untuk menyampaikan pesan kepadaku? Longchen bertanya dengan hati-hati setelah mengatur kartu undangan. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak bermaksud mengatakannya, tetapi kamu bukan lagi ikan di kolam. Lingqiao tersenyum pahit. Duduklah, minumlah teh. Keduanya berjalan ke halaman. Longchen sedang menyeduh teh di atas meja batu, gerakannya ringan dan anggun. Setelah duduk, Lingqiao menatap Longchen dengan serius. Jika bukan karena Little Si, aku tidak akan tahu tentang rahasia ini. Aku harus memberitahumu tentang ini. Jangan gegabuh. Apa yang dikatakan Si kecil? Gadis yang baik dan bergantung ini sekarang berada dalam tahanan rumah. Di mata Longchen, ini semua adalah tanggung jawabnya. Dia merindukan hari-hari yang dihabiskannya bersama Lingqi di miriat Kingdoms Domain. Mungkin itu adalah kenangan terindah dalam hidupnya. Sebagai seorang lelaki, sungguh disayangkan ia bahkan tidak bisa membawa serta wanita yang dicintainya. Lingqiao berkata, Si kecil adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang. Banyak orang sudah tahu tentang ini. Karena itu, kita semua, termasuk si kecil sendiri, mengira bahwa dia bukan putri kandung dari Pendekar Pedang Lingwu. Namun pada kenyataannya, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang, dia tetap putri kandung Pendekar Pedang Lingwu. Ini adalah sesuatu yang Lingqi ketahui kemudian. Longchen tiba-tiba mengerti. Tidak heran Lingqi sangat mirip dengan Pendekar Pedang Lingwu. Hanya pria tampan seperti Pendekar Pedang Lingwu yang bisa melahirkan Dewi seperti Lingqi. Tetapi jika itu adalah ayah kandung Lingqi, segalanya tidak akan mudah ditangani sekarang karena Longchen mempunyai konflik yang begitu hebat dengannya. Apalagi, tanya Longchen, Lingqiao menarik nafas dalam-dalam. Berikutnya adalah rahasia Kaisar Roh Pedang. Hanya kalangan atas istana Kaisar Roh Pedang yang mengetahuinya. Kurang dari sepuluh orang yang mengetahuinya. Lingqi mengetahuinya dari ibunya karena dia ingin aku menyampaikan pesannya. Aku cukup beruntung mengetahui rahasia ini. Selain dia, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Rahasia Kaisar Roh Pedang. Sebuah rahasia yang bahkan Kaisar Agung Zenwu tidak mengetahuinya. Longchen mendengarkan dengan penuh perhatian. Lingqiao berkata, ceritanya panjang, jadi aku akan membuatnya singkat. Pertama, Lingqi tidak dalam kondisi yang lengkap saat ini. Sebelum Kaisar Roh Pedang bereinkarnasi, dia mempercayakan misi penting kepada empat ahli pedang agung. Kaisar Roh Pedang memiliki teknik reinkarnasi rahasia dan memilih janin dalam rahim istri ahli pedang lingwu sebagai inang untuk dilahirkan kembali. Pada kenyataannya, teknik reinkarnasi rahasia mengharuskan Kaisar Roh Pedang dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian akan memasuki tubuh Lingqi dan menyatu dengan jiwa muda Lingqi untuk membentuk jiwa baru. Pada saat yang sama, semua hal tentang Kaisar Roh Pedang akan dibawa ke dalam kehidupan muda ini, jadi janin itu ditakdirkan untuk memiliki prestasi luar biasa. Bagian lainnya akan dikendalikan oleh empat ahli pedang agung. Ini adalah misi dari empat ahli pedang agung. Bisakah kau menebak apa itu? Longchen menggelengkan kepalanya. Namun dia menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Dia punya firasat bahwa bagian lain itu akan memberikan pukulan telak bagi Lingqi. Ling Xiao sedikit sedih dan bahkan tertekan. Dia berkata tanpa daya, ini adalah kenangan dari kehidupan Kaisar Roh Pedang dan itu membentuk bola memori. Ketika saatnya tiba, empat ahli pedang agung akan menggabungkan bola memori ini ke dalam tubuh Lingqi. Ketika saatnya tiba, Lingqi akan sepenuhnya menjadi Kaisar Roh Pedang. Dengan kata lain, Lingqi saat ini akan menjadi kehidupan yang benar-benar baru dan dia akan digantikan. Aku mendengarnya berkata bahwa sejak saat itu, Lingqi tidak akan ada lagi di dunia ini, hanya Kaisar Roh Pedang. Jari-jari Longchen bertumpu pada meja batu. Saat Lingqiao selesai berbicara, terdengar suara retakan keras dan meja batu hancur berkeping-keping. Ketika saatnya tiba, bola memori itu akan memasuki tubuh Lingqi dan dia akan mati selamanya. Reinkarnasi Kaisar Roh Pedang akan dianggap sukses, kan? Longchen menggertakkan giginya, menekan amarah di hatinya saat dia berbicara perlahan. Lingqiao menganggup tak berdaya. Longchen sangat marah hingga tertawa. Apakah pendekar pedang Lingwu adalah binatang buas? Lingqi adalah makhluk hidup, seorang putri yang dibesarkannya. Bagaimana mungkin dia begitu gila hingga membunuh putrinya sendiri dan membiarkan makhluk tua terkutuk itu bereinkarnasi? Lingqiao buru-buru berkata, Bukan itu. Reinkarnasi sulit dijelaskan. Lingqi masih Lingqi yang sama, hanya saja ingatannya berbeda. Dengan kata lain, semua ingatannya telah hilang dan yang menggantikannya adalah ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia masih orang yang sama. Omong kosong. Longchen mencibir. Tanpa ingatannya, Lingqi tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Master Pedang Lingwu, jika dia benar-benar melakukan itu, Longchen sangat marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah berjanji kepada Kaisar Agung Zenwu bahwa dia tidak akan mengganggu hubungan antara kedua istana Kaisar, tetapi ketika tindakan Master Pedang Lingwu melewati batasnya, dia benar-benar tidak dapat menahan diri. Ketika ia berubah menjadi naga, tidak banyak orang di tiga wilayah dan sembilan alam yang mampu menghentikannya. Lingqiao menjawab dengan putus asa, Bukan begitu. Empat penguasa Pedang Agung melakukan ini demi seluruh istana Kaisar Roh Pedang. Mereka memikul misi yang dipercayakan Kaisar Roh Pedang Agung kepada mereka. Dapat dikatakan bahwa Lingqi dilahirkan untuk reinkarnasi Kaisar Roh Pedang Agung. Empat penguasa Pedang Agung semuanya setia kepada istana Kaisar Roh Pedang. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk istana Kaisar Roh Pedang sampai akhir hayat mereka. Istana Kaisar Roh Pedang tidak memiliki Kaisar Agung sejati selama bertahun-tahun. Lingqiao melihat niat membunuh di mata Longchen dan tidak punya pilihan selain berbicara mewakili empat ahli Pedang Agung. Longchen tersenyum dingin. Aku tidak tahu banyak. Yang kutahu hanyalah bahwa harimau yang ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia lebih buruk dari binatang buas. Lingqiao terdiam. Tiga bulan. Masih ada tiga bulan lagi. Pada hari kelima belas bulan kedelapan, Longchen bersumpah untuk bergegas ke istana Kaisar Roh Pedang dan menerobos segalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah waktunya bagiku untuk bertanggung jawab atas janjiku. Janji sepuluh tahun akan segera tiba. Aku mengejarnya dari wilayah kerajaan Miriat hanya untuk memberi penjelasan kepada Little C. Aku mencintainya lebih dari hidupku, dan dia rela menyerahkan segalanya untukku. Jadi, apa alasanku untuk tidak tergila-gila padanya untuk terakhir kalinya? Longchen berdiri. Hatinya sakit untuk gadis ini. Nilai hidupnya hanya untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Sebagai pria yang dicintainya, pria yang telah memilikinya, semangat juang Longchen meledak. 1554. Melihat Longchen dalam kondisi ini, Lingqiao sedikit khawatir, tetapi dia juga menantikannya. Dia akan bertemu Wang Xian pada tanggal 15 Agustus. Wang Xian pasti akan menimbulkan kehebohan besar di Istana Kaisar Roh Pedang. Dia hanya tidak tahu apakah Wang Xian akan berhasil pada akhirnya. Dia merenung sejenak lalu berkata, sebenarnya, ada satu hal lagi yang tidak kamu ketahui. Ada begitu banyak rahasia di dalamnya. Longchen terdiam dan kembali ke tempat duduknya, menunggu Lingqiao menjelaskan. Lingqiao tidak membuat Yefutian penasaran. Ketika dia menyebutkan hal ini, wajahnya penuh dengan kerinduan dan rasa hormat. Dia berkata, Wang Xian awalnya tidak begitu menonjol di Istana Kaisar Roh Pedang. Aku ingat bahwa memperoleh esensi darah warisan naga alam semesta void adalah titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia mengalami peningkatan yang luar biasa. Sebenarnya, peningkatannya sudah direncanakan sejak lama. Apa maksudmu? Longchen pernah mendengar Lingqi berbicara tentang Wang Xian sebelumnya. Apa yang Lingqiao ceritakan hari ini mirip? Lingqiao berkata, Kau tidak akan pernah menduga bahwa esensi darah warisan naga alam pemurnian void yang diperoleh Wang Xian diberikan kepadanya oleh Kaisar Roh Pedang. Tentu saja, itu melalui tangan empat ahli Pedang Agung. Selain itu, itu adalah Kaisar Roh Pedang di masa lalu, bukan Lingqi saat ini. Itu diberikan kepadanya oleh Kaisar Roh Pedang. Itu sungguh menakjubkan. Tidak mengherankan bila Lingqiao mengatakan kenaikannya kekekuasaan telah direncanakan. Wang Xian dipilih oleh Kaisar Agung Jiwa Pedang, atau mungkin empat master pedang agung memilihnya sebagai Kaisar Agung Jiwa Pedang. Kaisar Agung Jiwa Pedang memiliki esensi darah yang diwarisi dari naga iblis alam pemurnian void, tetapi dia tidak menggunakannya sendiri dan memberikannya kepada Wang Xian sebagai gantinya. Ini karena melibatkan rahasia besar. Ketika kamu bersama dengan Lingqi, apakah kamu memperhatikan bahwa darahnya aneh? Long Xian terkejut. Ketika dia menggunakan pengorbanan darah tiga kali untuk mengalahkan Cu Tiang-e, Lingqi lah yang menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkannya. Namun, Lingqi tidak mau membicarakan hal ini, jadi Long Xian tidak menyelidiki lebih jauh. Itu pasti darah Tuhan. Lingqiao menganggup dan berkata, Benar sekali, Kaisar Roh Pedang masih memiliki satu hal yang paling berharga. Itulah tujuan sebenarnya dari reinkarnasinya, karena dia telah memperoleh garis keturunan dari roh suci sejati dari zaman kuno. Jika aku ingat dengan benar, roh suci ini disebut Gadis Suci, Darah Dewi Suci. Tubuh si kecil sekarang memiliki darah Dewi Suci. Sangat, sangat sedikit orang yang tahu tentang rahasia ini, dan aku awalnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Garis keturunan yang ditinggalkan para dewa. Long Xian tahu betul apa itu dewa. Dia adalah seseorang yang telah selamat dari delapan belas kesengsaraan besar dan memperoleh keabadian. Bahkan di alam dewa abadi, dia adalah legenda yang disembak semua orang. Long Xian tidak tahu bagaimana Kaisar Jiwa Pedang memperoleh darah Dewi Murni dan darah warisan naga iblis alam pemurnian Void. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa darah Dewi Murni jauh lebih berharga daripada darah warisan naga iblis alam pemurnian Void. Ling Qin memiliki darah Dewi Murni di dalam tubuhnya. Inilah alasan mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat meskipun dia berkultivasi dengan santai. Kalau begitu katakan padaku, mengapa Kaisar Jiwa Pedang bereinkarnasi dan memberikan darah warisan naga iblis alam pemurnian kekosongan kepada Wang Qin? Long Qin memahami inti pertanyaan itu dan bertanya. LingQiao berkata dengan sungguh-sungguh, itu karena hanya embryo yang benar-benar kosong setelah reinkarnasi yang dapat menerima darah Dewi Murni. Jika tidak, embryo itu akan meledak dan mati. Selain itu, legenda mengatakan bahwa suami Dewi Murni sebenarnya adalah naga ilahi yang sebenarnya. Meskipun LingQi memiliki darah Dewi Murni sekarang, dia masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya ketika dia berinteraksi dengan prajurit naga yang telah berubah menjadi naga, darah Dewi Murni dapat sepenuhnya dibangkitkan dan digunakan oleh Kaisar Jiwa Pedang. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Jiwa Pedang telah menyiapkan darah warisan naga iblis alam pemurnian kekosongan sejak lama dan mengatur agar Wang Qin dan Si Kecil bertunangan sejak lama. Bahkan setelah Anda muncul, ahli pedang linggu masih bersikeras agar Wang Qin dan Si Kecil menikah. Mengapa? Ini karena semua ini diatur oleh Kaisar Jiwa Pedang. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia akan benar-benar bereinkarnasi dan membangkitkan darah Dewi Murni, menjadi ahli super yang belum pernah ada sebelumnya di tiga wilayah dan sembilan dunia. Rahasia ini bisa dikatakan mengejutkan Long Chen. Sungguh cermat sekali rencana yang dimiliki Kaisar Jiwa Pedang. Di satu sisi, ia telah bereinkarnasi dan bergabung dengan LingQi. Di sisi lain, ia telah mengatur agar seekor naga bela diri diserahkan kepada empat ahli pedang untuk menghasilkan, suami, naga bela diri yang dapat membangkitkan darah Dewi Su. Long Chen dan LingQi sudah menjadi suami istri. Namun, darah Dewi Su belum juga bangkit. Itu pasti karena Long Chen belum berubah menjadi naga sungguhan. Ketika Long Chen berubah menjadi naga, bayi naga spiritual darah kuno dan tubuh naga leluhur pasti akan mampu membunuh naga iblis ranah pemurnian kekosongan milik Wang Chen yang tidak berarti. Tidak heran Master Pedang Roh bela diri dan yang lainnya begitu keras kepala dan bahkan menolak Long Chen. Di satu sisi, itu karena Long Chen juga seorang naga bela diri, yang memberi mereka rasa krisis. Di sisi lain, semua yang telah mereka lakukan direncanakan oleh Kaisar Jiwa Pedang. Jika mereka berhasil, Kaisar Jiwa Pedang akan menjadi ahli terkuat dalam sejarah tiga wilayah dan sembilan dunia. Namun, Long Chen telah muncul saat ini untuk mengacaukan segalanya. Alasan mengapa mereka tidak membunuh Long Chen adalah karena Long Chen memiliki latar belakang yang kuat. Yang membuat keempat ahli pedang di Istana Kaisar Jiwa Pedang paling tidak berdaya adalah karena orang yang dicintai Lingki dengan sepenuh hatinya adalah Long Chen. Apakah kamu merasa tertekan? Sebenarnya, orang yang harus kamu lawan bukanlah Wang Chen atau keempat pendekar pedang, tetapi kehendak spiritual Kaisar Jiwa Pedang. Ini adalah misi yang dipercayakan kepadamu. Kempat pendekar pedang tidak akan berani membuat kesalahan sekecil apapun. Bahkan jika pendekar pedang Jiwa bela diri adalah ayah kandung Lingki, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Masalah ini terlalu penting bagi Kaisar Jiwa Pedang. Long Chen terdiam. Istana Kaisar Jiwa Pedang tampak seperti benteng yang kokoh. Lebih sulit untuk menerobosnya daripada yang dibayangkannya. Awalnya Long Chen mengira itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Wang Chen. Namun, tampaknya meskipun dia lebih kuat dari Wang Chen, Wang Chen adalah reinkarnasi dari Kaisar Jiwa Pedang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan pengakuan dari Kaisar Jiwa Pedang. Terlebih lagi, status Long Chen saat ini adalah Kaisar Bela Diri Suci dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Pihak lain tidak berani meremehkannya. Namun, jika mereka dengan paksa merenggut Lingki, itu tidak akan cocok untuk kedua belah pihak. Meskipun cinta penting bagi Long Chen, itu tidak akan sepadan jika itu merusak rencana Kaisar Bela Diri Sejati dan menyebabkan kematian miliaran orang. Ini akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditangani. Pertempuran pada tanggal 15 Agustus akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Long Chen. Orang bisa membayangkan bahwa Kaisar Jiwa Pedang telah menyiapkan begitu banyak hal untuk bereinkarnasi dan mengaktifkan darah Dewi Murni. Bagaimana bisa begitu mudah dihancurkan oleh Long Chen? Namun, Long Chen jelas tidak bisa menerima keberhasilannya. Jika dia berhasil, Lingki akan tamat. Kaisar Jiwa Pedang yang baru akan lahir dan menikah dengan Wang Chen. Sejak saat itu, Long Chen tidak akan punya apa-apa lagi. Terlebih lagi, sekarang Wang Chen telah berubah menjadi naga. Long Chen harus menunggu sampai alam kesengsaraan Nirvana. Untungnya, alam kesengsaraan Nirvana sudah dekat. Apa rencanamu? Tanya Ling Xiao dengan serius. Dia juga mengerti bahwa Long Chen berada di bawah banyak tekanan. Long Chen terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, matanya menjadi jernih dan penuh semangat juang. Dia berkata, Ling Kiao, jika kamu adalah temanku dan kamu ingin Ling Kih hidup, bantulah aku. Melihatnya begitu serius, Ling Xiao tidak berani lalai. Dia segera bertanya, ada apa? Biarkan aku memasuki negara dewamu dan membawaku ke Istana Kaisar Jiwa Pedang. Masih ada tiga bulan lagi. Aku merasa tidak bisa tinggal di Istana Kaisar Beladiri sejati dan berkultivasi seperti orang bodoh. Aku ingin pergi ke Istana Kaisar Jiwa Pedang untuk menemaninya dan memberitahu dia bahwa aku ada di sana. Aku tidak ingin tiba dengan tergesa-gesa pada tanggal 15 Agustus. Untuk pertempuran ini, aku harus menggandakan persiapanku. Ling Kiao tercengang. Katanya, tidak mungkin. Akan merepotkan kalau kau ketahuan. Long Chen berkata, jangan meremehkanku. Istana Kaisar Jiwa Pedang berada di Gunung Jiwa Pedang Surgawi. Total ada 80 juta murid Istana Kaisar Jiwa Pedang di gunung itu. Jumlahnya hampir sama dengan 3.000 aula Istana Kaisar Beladiri sejati. Istana Dewa Pedang, yang setara dengan Istana Dewa Beladiri, terletak di Laut Miliaran Pedang di atas Gunung Jiwa Pedang Surgawi. Si kecil seharusnya berada di Istana Dewa Pedang. Aku akan memeriksa situasi di Gunung Jiwa Pedang Surgawi terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati untuk menang. Ling Kiao sedikit bimbang. Kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Apakah kamu ingin si kecil menghilang dan digantikan oleh Kaisar Jiwa Pedang yang sangat kuat? Atau apakah kamu ingin aku menjadikan si kecil sebagai Kaisar Jiwa Pedang yang baru? Ling Kiao sangat mencintai Ling Kyi. Kalau tidak, Ling Kiao tidak akan mempercayakan tugas ini padanya. Kebanyakan orang di Istana Kaisar Jiwa Pedang akan memilih pilihan Long Chen. Namun, Ling Xiao akan memilih yang terakhir. Dia tidak ingin Ling Xi menghilang. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi kamu harus berhati-hati. Ling Kiao berdiri dan mengambil keputusan. Long Chen terkeke pelan. Ini adalah suatu tantangan. Pada titik ini, dia tidak lagi takut dengan tantangan apapun. Pergi ke Istana Kaisar Jiwa Pedang merupakan ide menit terakhir. Dia tidak ingin Ling Kyi merasa kesepian. Jika dia bisa membuatnya merasa bahwa dia ada di sisinya, mungkin itu akan memberinya sedikit harapan. Long Chen tidak ingin dia berkompromi atas kemauannya sendiri. Pokoknya, dia butuh Martial Dragon untuk menjadi suaminya. Martial Dragon ku berkali-kali lipat lebih kuat dari milik Wang Chen. Kenapa tidak memilihku? Pokoknya, dia butuh Swordsoul Emperor yang kuat yang telah mengaktifkan Pure Goddess Blood. Kenapa tidak membiarkan Ling Kyi menjadi suaminya? Kenapa membiarkan hantu tua yang sudah mati itu terlahir kembali? Itulah keyakinan Long Chen. Itu juga sesuatu yang ingin dia hancurkan. Dia ingin menggantikan Wang Chen dan membiarkan Ling Kyi tetap hidup. Jika orang lain di Istana Kaisar Jiwa Pedang tahu tentang ambisinya, mereka pasti akan menertawakannya. Pria kecil ini terlalu aneh. Setelah membuat keputusannya, Long Chen pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Agung Zen Wu. Long Chen menceritakan semua yang dikatakan Ling Kyi Yau kepada Kaisar Agung Zen Wu. Darah Dewi Murni. Aku seharusnya tahu bahwa dialah yang mendapatkannya. Kaisar Agung Zen Wu dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Jika dia masih muda, dia mungkin akan terkejut dan iri. Namun sekarang, saat menghadapi bencana, dia tidak memiliki pikiran seperti itu. 1555 Kaisar Agung Zen Wu mendesah penuh emosi saat mendengar nama Kaisar Agung Jiwa Pedang disebutkan. Kaisar, aku ingin menggantikan Wang Chen dan mengakhiri kelahiran kembali Kaisar Agung Jiwa Pedang. Apakah kau mendukungku? Tanya Long Chen dengan berani. Bagaimanapun, Kaisar Agung Jiwa Pedang adalah teman lamanya. Kaisar Agung Zen Wu tertawa dengan suara keriputnya dan berkata, Orang tua yang keras kepala, ini adalah era anak muda. Orang tua pada akhirnya akan menjadi tua. Reinkarnasi hanyalah mimpi. Anakku, katakan padaku, apa alasanku untuk tidak mendukungmu? Dalam kasus itu, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Mengenai kepergianmu ke Istana Kaisar Jiwa Pedang sekarang, aku hanya bisa berkata. Terserah padamu, berhati-hatilah dan jangan impulsif. Biarkan dirimu menyesalinya seumur hidupmu. Long Chen menganggup dan berkata, aku akan mengingatnya. Baiklah, pergilah. Dalam tiga bulan, aku akan membawa jajaran Istana Kaisar Bela Diri Sejati ke Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit dan menjadi pendukungmu yang kuat. Dengan kata-kata Kaisar Besar Zen Wu, Long Chen tidak perlu khawatir. Dia menemukan Ling Kiao dan mengikutinya di jalan menuju Istana Kaisar Jiwa Pedang. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun berjuang. Istana Kaisar Jiwa Pedang, akhirnya aku sampai. Darah Long Chen mendidih saat dia melihat daratan luas di depannya. Demi bisa pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang hari ini, dia telah berjuang selama sepuluh tahun. Pemuda lemah saat itu telah menjadi Kaisar Bela Diri Suci dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia juga telah memperoleh perlindungan dari Kaisar Bela Diri Sejati dan dukungan dari seluruh Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Di tiga wilayah dan sembilan alam, Long Chen sudah menjadi tokoh berpengaruh. Bagi semua orang di wilayah Kaisar Roh Pedang, sungai bintang yang hancur yang tiba-tiba muncul di tengah wilayah Kaisar Roh Pedang adalah tempat tanah suci, Istana Kaisar Roh Pedang, berada. Semua orang di domain Kaisar Jiwa Pedang menggunakan pedang. Itu adalah surga bagi pedang. Ki pedang mengalir kemana-mana. Pusat dari Swat Soul Emperor domain adalah Sate Red Star River. Yang disebut Sate Red Star River sebenarnya adalah versi mini dari Sate Red Star Sea. Itu adalah laut bintang yang hancur yang terletak di pusat benua pengorbanan naga. Di tengah sungai astral yang hancur, ada sebuah gunung yang ingin dilihat semua orang. Ini adalah gunung tertinggi di tiga wilayah dan sembilan alam. Gunung itu mengjulang tinggi ke langit dan menembus bintang-bintang di alam semesta. Konon, di puncak gunung ini, seseorang dapat menyentuh bintang-bintang di langit. Gunung suci ini dikenal sebagai Gunung Jiwa Pedang Penembus Langit. Dari jauh, Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit tampak bagaikan pedang super besar yang menembus langit berbintang. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan ukuran pedang raksasa ini. Ukurannya bahkan melampaui bintang Kaisar Istana Bela Diri Sejati. Gunung Jiwa Pedang Penembus Langit merupakan rumah bagi 80 juta pengikut Istana Kaisar Roh Pedang. Istana Kaisar Desolate memiliki hampir 150 juta pengikut, Istana Kaisar Bela Diri Sejati memiliki 100 juta, dan Istana Kaisar Roh Pedang memiliki paling sedikit, tetapi mereka tetap memiliki 80 juta. Konon katanya di puncak Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit, bila pedang itu menembus langit berbintang dan melahirkan lautan pedang astral yang besar. Tempat ini disebut Lautan Miliaran Pedang. Inti Istana Kaisar Roh Pedang, Istana Dewa Pedang, terletak di Lautan Miliaran Pedang ini. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara Istana Dewa Pedang dan Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit. Istana Dewa Pedang adalah tempat berkumpulnya para elit sejati. Para pengikut Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Dewa Pedang. Sama halnya dengan murid-murid dari 3.000 istana yang tidak bisa memasuki Istana Dewa Beladiri. Istana Dewa Pedang merupakan kompleks bangunan yang sangat besar. Bangunan ini seperti Pulau Terapung yang mengapung di Lautan Miliaran Pedang. Ada sekitar 10.000 murid elit dan pembudidaya tingkat atas di Istana Dewa Pedang. Istana Dewa Pedang dibagi menjadi 5 bagian. Bagian tengahnya adalah Pagoda Pedang Ilahi Kaisar Roh Pedang. Pagoda Pedang Ilahi telah kosong selama bertahun-tahun, tetapi selain dari 4 master pedang, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk masuk. Empat wilayah lainnya diperintah oleh 4 master pedang agung. Di antara keempat master pedang, master pedang Roh Beladiri adalah yang termuda. Dia memegang pedang sungai surgawi yang dimurnikan, artefak dao era medial dengan delapan pola dao. Satu-satunya master pedang wanita bernama master pedang linghua. Dia memegang artefak dao berbentuk pedang kuno dengan delapan pola dao, pedang salju bungapir. Pedang salju bungapir dapat berubah menjadi ribuan bentuk yang berbeda, seperti senjata tersembunyi. Daya mematikannya cukup mengerikan, dan dapat melawan ribuan lawan sendirian. Dua sword soverein lainnya sudah sangat tua dan sudah sangat tua. Mereka adalah saudara seperguruan. Kakak tertua adalah Royal Heaven Sword Soverein, yang memegang artefak dao berpola delapan, Tirti Six Heaven Deeper Sword. Kakak junior adalah demonic heaven sword soverein, yang memegang 72 earth finn sword. Di atas istana kaisar Roh Pedang, terdapat 36 bintang biduk surgawi dan 72 pedang iblis duniawi. 36 pedang biduk surgawi dan 72 pedang iblis bumi adalah pedang bintang. Pedang-pedang itu ditempa dari inti 36 bintang biduk surgawi dan 72 bintang iblis bumi. Pedang-pedang itu memiliki sejarah jutaan tahun. Pedang-pedang itu dekat dengan era kuno. Pedang-pedang itu adalah harta karun paling terkenal dari istana kaisar Roh Pedang. Keempat pedang ini adalah pedang ilahi pembelah langit dan bumi milik istana kaisar Roh Pedang. Wilayah yang dikuasai oleh Master Pedang Lingwu disebut wilayah Lingwu. Ada lebih dari 2.000 murid di wilayah Lingwu. Salah satu halaman yang paling mewah adalah kediaman keluarga Master Pedang Lingwu. Keluarga Ling adalah klan besar di istana kaisar Roh Pedang. Master Pedang Lingwu sangat kuat. Dia juga merupakan patriar keluarga Ling saat ini. Halamannya disebut pavilion Roh Langit. Pavilion Roh Langit memiliki radius 50 mil. Itu adalah bangunan megah. Ada tidak kurang dari 10.000 patung berbentuk pedang. Hanya ada beberapa lusin orang di tempat yang begitu besar. Lingki berada dalam tahanan rumah di pavilion Jiwa Langit. Dia tidak meninggalkan pavilion Jiwa Langit selama hampir sembilan bulan. Pemandangan malam di pavilion Roh Langit sangat indah. Saat melihat ke atas, 36 bintang biduk surgawi dan 72 bintang iblis bumi memancarkan cahaya bintang yang indah. Pavilion Roh Langit memiliki bukit-bukit hijau dan air jernih. Di halaman, bunga teratai masih segar. Bunga teratai seputih salju ini ditanam di seluruh kolam. Luasnya lebih dari 10 hektare. Bunga teratai memancarkan aroma memabukkan yang menyegarkan pikiran. Bahkan, jika diperhatikan lebih dekat, bunga teratai putih ini memiliki satu atau dua pola abadi. Ratusan bunga teratai sebenarnya adalah saripati abadi. Dari sini, orang bisa melihat betapa kayanya istana Dewa Pedang. Di bawah langit berbintang, bunga teratai putih memancarkan aur pekat. Di samping bunga teratai terdapat sebuah pavilion yang sangat indah. Di dalam pavilion, ada seorang gadis muda mengenakan gaun seputih salju dan kerudung oranya. Kulitnya halus dan lembut, dan dia tampak seperti perisurgawi. Dia berdiri di sana sendirian, menatap ke langit. Di sampingnya ada seekor kupu-kupu sembilan warna, berkicau tanpa henti. Kakak, kakak, kenapa kamu tidak senang lagi? Apakah kamu merindukan kakak Longchen? Lingki sudah lama tidak tersenyum. Saat ini, dia berkata dengan lembut, Dai, R, bersikaplah baik. Diamlah. Jangan biarkan orang lain mendengarmu. Kupu-kupu fantasi Neterward Sembilan berkata dengan marah, Ayahmu benar-benar penuh kebencian. Aku pasti akan menghajar orang tua aneh itu. Lingki tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hendak mendidik kupu-kupu fantasi Neterward Sembilan ketika seseorang datang. Dia dengan cepat berkata, mati saja, cepat sembunyi. Meski kupu-kupu fantasi Sembilan Neterward tidak mau, ia tidak punya pilihan lain. Lingki menoleh untuk melihat. Setelah beberapa lama, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Wanita cantik ini memiliki temperamen yang luar biasa dan sangat mirip dengan Lingki. Namun, dia memiliki pesona dewasa tambahan yang membuat orang terpesona. Ibu, Lingki membuka bibir merahnya. Wanita cantik ini tidak mirip ibu Lingki. Dia lebih mirip kakak perempuannya. Melihat kesepian di mata gadis muda itu, wajah wanita cantik itu dipenuhi dengan rasa sakit hati. Dia menarik Lingki ke sisi pavilion dan memegang tangan Lingki. Si kecil, kamu tidak bahagia lagi. Tidak, ibu. Lingki menundukkan kepalanya. Karena masalah Lingki, Bayu Yun akhir-akhir ini merasa gelisah. Ketika dia melihat Lingki, dua aliran air mata mengalir tak terkendali. Ibu, jangan menangis. Hati Lingki terasa sakit saat dia menyeka air matanya. Wajah Bayu Yun dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata, Aku hanya merasa kasihan padamu. Jika aku tidak mendapatkan informasi ini darinya, aku tidak tahu berapa lama aku akan tetap berada dalam kegelapan. Makhluk yang kejam dan tidak bermoral itu bahkan tidak menginginkan nyawa putrinya sendiri. Lingki menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, bukan seperti itu. Reinkarnasi Kaisar Jiwa Pedang hanya menggantikan semua ingatanku sebelumnya dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Aku tetap aku, hanya saja hal-hal yang ku ingat berbeda. Saat itu, kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu. Saat aku melihatmu, aku harus berlutut padamu. Apakah aku masih harta karunku? Mata Bayu Yun dipenuhi air mata. Lingki tidak menangis. Dia memegang ratangan Bayu Yun, tidak tahu harus berkata apa. Ini takdir. Aku tidak bisa menghindarinya. Aku terlahir untuk menjadi gaun pengantin orang lain. Ibu, jangan terlalu khawatir tentang itu. Dibandingkan sebelumnya, dia berkali-kali lipat lebih kuat. Benar sekali, ada berita, Bayu Yun tiba-tiba teringat. Apa itu? Anak yang kamu sukai tampaknya berada di istana Kaisar Bela Diri Sejati dan telah menjadi Kaisar Bela Diri Suci. Ku dengar kekuatannya luar biasa dan sudah sangat kuat. Aku yakin dia tidak akan kalah dari Wang Chen. Kaisar Bela Diri Suci berpikir bahwa dia akan memiliki masa depan yang hebat dan menjadi Kaisar Bela Diri Sejati. Anak ini juga tidak sederhana. Begitukah? Lingki tiba-tiba menampakkan senyum menawan. Kenapa? Nak, aku merasa karena dia sudah punya status seperti itu, kalau dia tahu batasnya, dia seharusnya tidak mencarimu. Lagipula, statusnya sekarang sudah berbeda dan ada terlalu banyak hal yang terlibat, kata Bayu Yun dengan cemas. Ibu, dia pasti mengerti. Ibu tidak memahaminya, kata Lingki dengan yakin. Bayu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, anak malang, kamu masih muda dan tidak mengerti taruhannya. Lingki menampakkan senyum percaya diri dan berkata, Ibu, dia juga masih muda dan belum mengerti. Aku percaya pada semua janjinya. Karena aku tahu dia bekerja keras, aku juga tidak bisa bermalas-malasan. Aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melewati kesengsaraan nirwana dalam waktu tiga bulan dan membantunya. Aku tidak bisa membuang-buang waktu. Ibu, aku sudah memikirkannya. Nasibku sendiri ada di tanganku sendiri. Aku bukan gadis kecil yang bisa diganggu oleh orang lain. Aku juga akan menjadi orang yang menakutkan. Tidak seorang pun bisa menyentuh Chenku, bahkan ayahku. Ayah tidak menginginkanku lagi. Dia orang jahat. Hanya kamu dan Chen yang merupakan orang baik. Aku harus bekerja keras dan tidak menunggunya melakukan segalanya. Bai Yu Yun tidak menyangka bahwa satu berita akan membawa perubahan besar pada putrinya. Dia tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. 1556 Untuk mencapai domen kekaisaran Roh Pedang, seseorang harus menyeberangi laut bintang yang hancur dari tepi domen kekaisaran Bela Diri Sejati. Laut bintang yang hancur merupakan titik transit di tengah kota kekacauan bintang sembilan, tempat berkumpulnya berbagai faksi dari tiga wilayah dan sembilan alam. Para kultifator biasa perlu beristirahat di kota kekacauan bintang sembilan sebelum melanjutkan perjalanan menyeberangi laut bintang yang hancur. Namun, Long Chen tidak perlu melakukan itu. Saat dia masih berada di alam Bela Diri Langit, tujuannya adalah mencapai alam Bela Diri Dewa agar dia memenuhi syarat untuk menyeberangi lautan bintang yang hancur. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia sadar bahwa dia belum tahu betapa luasnya langit dan bumi saat itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menang dalam pertempuran tanggal 15 Agustus. Long Chen dan Lingqiao melakukan perjalanan melalui laut bintang yang hancur dan luas. Di hadapan mereka terbentang langit berbintang yang mempesona, dipenuhi dengan bintang-bintang yang hancur dan memancarkan cahaya biru yang memukau. Beberapa hanya seukuran kepala manusia, sementara yang lain berdiameter ratusan meter. Tentu saja, mengingat kecepatan mereka bergerak, mereka akan menempuh jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Mereka bahkan mungkin memasuki wilayah yang belum dijelajahi oleh ras manusia, yang dapat dengan mudah menyebabkan kematian yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan tinggal di bintang seperti itu. Turbulensi bintang yang hancur datang dari waktu ke waktu. Apapun yang terjadi, aku masih harus menjelaskan sesuatu. Aku bisa membawamu ke Gunung Roh Pedang. Keamanan di sana sama sekali tidak ketat, dan orang lain bisa menyelinap masuk. Namun, kamu tidak boleh memasuki Istana Dewa Pedang. Ling Kiao ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan bahwa dia perlu menjelaskan semuanya. Jangan khawatir. Statusku sekarang berbeda. Jika aku muncul di Istana Dewa Pedang, itu tidak akan baik untuk hubungan kita. Itu juga akan memengaruhi rencanaku sendiri. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Long Chen acuh tak acuh. Ling Kiao merasa lebih tenang saat mendengar kepastiannya. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan benar atau salah, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa mengubah nasib Ling Kyi sendirian, jadi dia hanya bisa mengandalkan Long Chen. Long Chen adalah kaisar bela diri suci, jadi dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun, Ling Kiao tidak punya banyak harapan. Bukannya Long Chen tidak bisa melakukannya, tetapi lawannya terlalu kuat. Lawannya bukanlah empat master pedang agung, melainkan kaisar agung jiwa pedang. Kaisar agung roh pedang telah merencanakan selama bertahun-tahun hanya untuk momen reinkarnasi ini. Empat master pedang agung mematuhinya dan berjanji akan memorbankan nyawa mereka untuk mengikutinya. Long Chen bukanlah anggota istana kaisar roh pedang. Bahkan jika dia sekuat kaisar agung zenwu, tidaklah mudah baginya untuk secara langsung mencampuri urusan internal istana kaisar roh pedang. Secara sederhana, ini adalah campur tangan. Secara lebih serius, ini adalah kerusakan serius pada hubungan antara kedua belah pihak. Ini adalah perang. Kaisar besar zenwu tidak akan mengizinkan hal ini. Long Chen mengetahui semua ini dengan sangat baik. Namun, dia hanya perlu tahu bahwa wanita itu sedang menunggunya, dan itu sudah cukup. Perjalanan ke Broken Starfield agak lama. Karena itu, Long Chen tahu bahwa ia tidak punya waktu lebih dari tiga bulan untuk mempersiapkan diri. Setelah berkelana di Broken Starfield selama hampir 15 hari, Long Chen tiba di Sword Spirit Imperial Domain untuk pertama kalinya. Wilayah kekaisaran roh pedang mirip dengan istana kaisar zenwu. Istana kaisar roh pedang juga terletak di pusat wilayah kekaisaran roh pedang. Kekuatan keseluruhan dari Sword Spirit Imperial Domain menurun dari pusat ke pinggiran. Semakin dekat ke pinggiran, semakin rendah kekuatan keseluruhan para ahli bela diri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di wilayah kekaisaran roh pedang, terdapat banyak sekali pembudidaya pedang. Di tempat ini, pembudidaya pedang sangat menyukai pedang. Bahkan anak-anak akan menggunakan pedang untuk berlatih sepanjang hari. Saat Long Chen melakukan perjalanan, ia melihat puluhan juta pedang di bawah. Ki pedang mereka membumbung tinggi ke langit. Satu-satunya tujuan Long Chen adalah istana kaisar roh pedang. Oleh karena itu, dia dan Ling Kiao langsung menuju istana kaisar roh pedang. Begitu mereka tiba di suatu tempat dengan arai transfer kian kun, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Long Chen dan Ling Kiao melewati arai transfer dan menghabiskan beberapa hari sebelum akhirnya tiba di wilayah istana kaisar roh pedang, sungai bintang yang hancur. Tanah di depan mereka tiba-tiba runtuh. Sebuah lubang pembuangan yang sangat besar dan tak berujung muncul di depan mereka. Di dalam lubang pembuangan itu, ada jutaan bintang yang berputar mengelilingi satu pusat. Jika dia tidak tahu bahwa disinilah istana kaisar roh pedang berada, Long Chen akan mengira bahwa dia telah tiba di pinggiran benua pengorbanan naga. Lagipula, sungai bintang pecah tidak berbeda dengan laut bintang pecah. Itu bisa dianggap sebagai laut pedalaman benua pengorbanan naga. Alasan mengapa disebut, sungai, adalah karena sungai bintang pecah seperti parit gunung jiwa pedang penusuk langit, yang mengelilingi gunung jiwa pedang penusuk langit. Akan tetapi, karena begitu luasnya, ia tampak seperti lautan. Jika laut bintang pecah merupakan sesuatu yang membuka mata Long Chen, maka gunung jiwa pedang penusuk langit mungkin akan mengejutkan Long Chen. Saat itu, istana kaisar Zen Wu telah memberikan Long Chen aura bela diri yang kuat. Adapun istana kaisar roh pedang, itu adalah niat pedang. Mengejutkan? Bukan. Ling Kiao merasa sangat bangga dengan gunung jiwa pedang penusuk langit. Long Chen melihat ke atas. Di bagian terdalam sungai bintang pecah, ada bayangan hitam besar. Bayangan ini sangat tipis dan panjang. Laut bintang pecah sangat besar, tetapi tampaknya menempati lebih dari separuh sungai bintang pecah. Namun, ini bukanlah hal utama. Hal utama adalah panjangnya. Bayangan hitam ini menembus langsung ke langit, langsung ke langit berbintang, dan terhubung dengan bintang-bintang di langit. Adegan ini bagaikan pedang panjang hitam yang menembus benua pengorbanan naga, dan bahkan menembus langit berbintang. Ini adalah gunung jiwa pedang penusuk langit. Jika dilihat lebih dekat, gunung jiwa pedang penusuk langit ini tampak seperti pedang. Misteri yang sangat besar, ini benar-benar pekerjaan para dewa. Longchen tidak bisa menahan diri untuk mengakuinya. Setelah menyaksikan besarnya gunung jiwa pedang penusuk langit, Longchen memasuki kerajaan dewa Lingqiao dan mengikuti Lingqiao ke sungai bintang pecah. Daerah sekitar sungai bintang pecah berada di bawah kendali istana Kaisar Roh Pedang. Sebentar lagi, akan ada orang yang datang untuk menyelidiki. Namun, setelah mengetahui bahwa itu adalah Lingqiao dari istana Dewa Pedang, mereka buru-buru mundur dengan hormat, memperlakukan Lingqiao seperti tokoh legendaris. Sungai bintang pecah tidak tampak lebar, tetapi dengan kecepatan Lingqiao, butuh lebih dari setengah hari baginya untuk mendekati gunung jiwa pedang penusuk langit. Orang-orang dari istana Kaisar Roh Pedang sangat menarik. Mereka tinggal di gunung jiwa pedang penusuk langit, tetapi gunung jiwa pedang penusuk langit sangat curam. Mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu, orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka sangat mengesankan. Di sungai bintang pecah, ada sejumlah besar bintang pecah yang berputar di sekitar gunung jiwa pedang penusuk langit. Tidak ada turbulensi bintang pecah di sini, tetapi ada bintang pecah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat pelatihan yang paling ideal. Setiap hari, ada puluhan juta orang berlatih ilmu pedang di sungai bintang pecah. Bintang-bintang menyerang dari jauh dengan kekuatan besar. Mereka sangat cepat dan mengandung energi yang luar biasa. Para pengikut istana Kaisar Roh Pedang fokus untuk menjadi satu dengan pedang, dan kemudian mereka dapat menghancurkan bintang-bintang dengan pedang mereka. Bintang-bintang yang hancur tak berujung ini adalah alat terbaik bagi para pengikut istana Kaisar Roh Pedang untuk melatih ilmu pedang mereka. Dalam dua bulan ke depan, mungkin aku juga bisa berlatih ilmu pedang di sungai bintang patah, kata Long Chen. Itu bukan masalah. Ada lebih dari 20 juta orang berlatih ilmu pedang di sungai bintang pecah setiap hari. Selama kamu menutupi sedikit, tidak ada yang akan menemukanmu, kata Ling Kiao. Dia sebenarnya berharap Long Chen benar-benar ingin datang ke sini untuk berlatih ilmu pedangnya. Dia takut Long Chen akan bertindak gegabuh dan menimbulkan masalah. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan segalanya. Tak lama kemudian, Long Chen mengikutinya dan mendaki Gunung Jiwa Pedang Langit. Gunung itu hitam terjal, sangat tidak nyaman bagi orang untuk berjalan di atasnya, dan banyak bangunan berbentuk aneh. Lingkungan Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit tidak sebaik bintang Kaisar. Namun, lingkungan yang keras telah melemahkan tekad para murid Istana Kaisar Roh Pedang. Kami menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengolah atau melatih ilmu pedang. Kegiatan romantis yang kami lakukan sangat sedikit. Tentu saja, tempat yang benar-benar indah adalah Istana Dewa Pedang. Saya harap Anda dapat mengunjunginya saat Anda memiliki kesempatan. Ling Kiao menjelaskan. Meskipun Long Chen tidak berasal dari negara dewa, dia dapat melihat betapa tandusnya Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit itu. Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit yang hitam itu sebenarnya memiliki gaya gravitasi yang kuat, yang menyebabkan gravitasinya meningkat. Berdiri di Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit, tekanannya meningkat beberapa kali lipat. Ini tidak diragukan lagi merupakan pelatihan yang hebat untuk kecepatan dan kekuatan para murid. Dari kejauhan, Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit tampak bagaikan pedang raksasa yang menembus awan. Namun berdiri di Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit, yang terasa hanyalah gunung besar. Kali ini aku telah menyelesaikan misiku, jadi aku harus pergi dulu. Kau tinggallah di sini dan berkultifasilah dengan tenang. Aku akan memberitahu Little Si tentangmu agar dia bisa tenang, kata Ling Kiao dengan sungguh-sungguh. Aku akan memolah dan melatih ilmu pedangku di daerah ini. Kau bisa mencariku kapan saja, kata Long Chen. Karena kesepakatan telah dibuat, tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Ling Xiao pergi ke Istana Dewa Pedang setelah memberinya beberapa instruksi. Sementara itu, Long Chen keluar dari negara dewa sendirian. Dia melihat Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit yang besar, sungai bintang yang hancur yang luas, dan jutaan pecahan bintang di sungai bintang yang hancur. Inilah tempat yang selama ini aku impikan, tempat yang telah aku tuju selama sepuluh tahun. Melihat gunung hitam, kehampaan tak berujung, dan bintang-bintang yang berputar, Long Chen diliputi emosi. Datang ke sini pertama kali hanyalah sebuah keputusan spontan. Dia ingin sekali memberitahu Ling Ki tentang kerja kerasnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana Gunung Jiwa Pedang menembus langit berbintang. Itu juga tempat di mana Istana Dewa Pedang berada, dan juga tempat di mana dia berada. Pada titik ini, Long Chen tidak akan lagi mengatakan sesuatu yang emosional padanya. Dia diam-diam mencabut pedang pembunuh dewa. Aura pedang abu-abu melonjak, dan ditengkorak, empat pola dao saling terkait dengan aneh, seolah-olah mereka menyatukan bentuk embryo sebuah pola. Mengangkat pedang pembunuh dewa, Long Chen menatap dingin ke puncak tertinggi Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit. Aura pedang melonjak di matanya, dan dia mengeluarkan raungan yang dalam, melampiaskan kemarahan dan kebencian di hatinya. Kemudian, dia membenturkan kepalanya ke sungai bintang yang hancur. Rencana Kaisar Roh Pedang, sumpah keempat master pedang untuk mengikutinya, dan kekuatan Istana Kaisar Roh Pedang. Adapun Long Chen, dia bersumpah untuk menghancurkan semua ini. Dia bersumpah untuk memberikan lingki kehidupan yang benar-benar diinginkannya. Dia bersumpah untuk melindungi gadis ini. Dia bersumpah untuk memenuhi keinginannya yang telah lama diadambakan selama 10 tahun terakhir. Dia bersumpah untuk memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri dan lingki. 1557 Di dalam sungai bintang yang hancur, Long Chen menerobos masuk sendirian. Sungai bintang yang hancur tidak terbatas. Puluhan juta orang berlatih di sini, tetapi tidak ada seorang pun dalam jarak 10 mil dari Long Chen. Kata ketiga dari Gatsling Formula memiliki total 81 goresan. Itu adalah kata dengan goresan terbanyak di zaman kuno. Kata ini adalah Wu. 81 goresan mewakili 81 pedangki kematian. Pedangki dari Gatsling Sword adalah pedangki kematian dan juga pedangki melahap. Pedangki kegelapan. Jika tubuh orang normal bersentuhan dengannya, mereka akan membusuk dengan cepat. Kekuatannya tidak terbatas. Jika item dawa bersentuhan dengannya, energi spiritualnya akan dilahap. Empat pedangki membentuk formula kata surga. Formula ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Sembilan pedangki membentuk formula kata pengembangan. Kekuatan penghancurnya meningkat beberapa kali lipat. Dan ketika 81 pedangki digunakan, itu telah mencapai batas Long Chen. Long Chen memperkirakan bahwa kekuatan Wu-Wat Formula akan menjadi serangan terkuat yang dimilikinya. Itu akan menghabiskan sepertiga dari kekuatan nirvananya. Ini berarti jika dia tidak pulih, Long Chen hanya bisa menggunakan formula kata Wu tiga kali. 81 pedangki membentuk penjara pedang kematian. Seniman bela diri biasa tidak akan mampu melarikan diri darinya. Tentu saja, jika Long Chen mengeluarkan pilar penjara iblis emas dengan delapan pola dao dan menggunakan sembilan naga melahap surga, kekuatannya mungkin akan melampaui formula kata Wu. Namun, itu juga akan menghabiskan banyak energi. Formula kata Wu dan kolom penjara iblis emas akan menjadi dua serangan terkuat Long Chen berikutnya. Dan yang ketiga tidak dapat diabaikan. Itu adalah jari ekstrim waktu. Karena pembalikan waktu, Long Chen telah selamat dari ambang kematian beberapa kali. Namun, pembalikan waktu itu dilakukan oleh jimat naga Void. Itu bukan keterampilan Long Chen yang sebenarnya. Tanpa jimat naga Void, pembalikan waktu menghilang. Tingkatan ketiga jari ekstrim waktu adalah pembalikan waktu. Pembalikan waktu itu luas dan mendalam. Hanya ketika seseorang mencapai alam nirvana, seseorang dapat benar-benar mempelajari atribut dao waktu ini. Tentu saja, time disorder dan time stop keduanya. Long Chen hanya dapat dianggap seorang pemula dalam dua atribut ini. Jari universal ekstrim merupakan materi pengajaran pengantar untuk dao waktu. Jari ini membuka pintu bagi tiga atribut bagi Long Chen, memungkinkannya untuk mengalami dan menggunakannya. Selama konfrontasinya dengan mata penguasa kota kematian tragis, pemahaman Long Chen tentang keheningan waktu telah melangkah maju. Dia juga memiliki pemahaman awal tentang pembalikan waktu, tetapi jika dia ingin memulai, dia masih harus menghabiskan banyak waktu untuk merenungkannya. Selama waktunya di Laut Bintang Pecah, Long Chen sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi teknik tanpa kata. Tempat yang dipilih Lingqiao untuknya tampak sepi. Pedang pembunuh dewa perlahan-lahan bangkit dan menjadi semakin menakutkan. Tengkorak itu tampaknya telah memperoleh persona ilahi. Tubuh pedang yang awalnya berwarna abu-abu benar-benar menjadi sangat tajam saat ini. Aura kematian dan melahap dipancarkan, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Sebagian besar sungai bintang yang hancur terbenam dalam aura kematian. Ini adalah hasil penyembunyian Long Chen. Di bawah gaya gravitasi Gunung Jiwa Pedang Surgawi, bintang-bintang dilahap oleh Gunung Jiwa Pedang Surgawi. Semakin besar bintangnya, semakin mengerikan bintang itu. Banyak dari bintang-bintang yang hancur ini langsung dilahap dari laut bintang-bintang yang hancur di belakang benua pengorbanan naga untuk mengisi kembali jumlah bintang-bintang yang hancur di sungai bintang yang hancur. Para murid istana Kaisar Roh Pedang menggunakan bintang-bintang untuk berlatih. Sebenarnya, itu juga merupakan cara untuk melindungi Gunung Jiwa Pedang Surgawi. Kalau tidak, dengan begitu banyak bintang, Gunung Jiwa Pedang Surgawi akan hancur penuh lubang dalam jangka panjang. Teknik karakter surga Sosok Longchen melesat melewati bintang-bintang pecah yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengeksekusi teknik karakter surga. Empat aliran Ki Pedang membentuk kata, surga, dan menembus langit. Sepotong bintang pecah dengan diameter lebih dari 100 meter jatuh dari langit, tetapi dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedangnya. Potongannya rapi, dan itu benar-benar karya para dewa. Bintang itu membawa kekuatan besar, dan itu benar-benar memaksa Longchen mundur beberapa langkah. Teknik karakter yan Dengan kecepatan luar biasa, Longchen mengejar potongan-potongan yang telah dipotongnya. Sembilan aliran Ki Pedang melesat keluar. Masing-masing aliran panjangnya lebih dari 100 meter, dan cahaya pedang yang tajam langsung menghancurkan potongan-potongan itu. Ada sejumlah besar besi meteorik di dalam bintang itu, dan itu sangat keras. Untuk dapat menghancurkannya, seseorang setidaknya membutuhkan kekuatan alam kesengsaraan nirvana. Para pendekar pedang alam dewa bela diri itu hanya berani menemukan bintang-bintang pecah dengan diameter 1 atau 2 meter untuk berlatih ilmu pedang mereka. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak dapat langsung menghancurkan bintang dengan satu tebasan pedang. Dengan level Longchen, orang lain pasti akan curiga jika mereka melihatnya berlatih di sungai bintang yang hancur. Tentu saja, Longchen sangat berhati-hati. Dia menyadari bahwa bintang-bintang pecahan yang cepat dan kuat ini sangat membantu latihan mantra tanpa kata-katanya. Lagi pula, lintasan bintang-bintang pecahan tidak tetap, dan sulit untuk memahaminya. Selain itu, tidak mudah untuk meluncurkan 81 serangan pedang untuk membentuk penjara pedang kematian dan mengenai semua bintang pecahan secara akurat. Longchen dengan hati-hati memasuki kondisi kultifasi. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan berbaring di sungai bintang yang hancur dan memandang istana dewa pedang di titik tertinggi. Ia akan memikirkan kekasihnya di sana, lalu memandang patung yang lingcing di kerajaan ilahi. Ia akan dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Wanita yang dicintainya sangat membutuhkannya. Meskipun dia bukan saudara kandungnya, dia lebih dekat dengannya daripada saudara kandungnya. Dia juga membutuhkannya untuk menyelamatkannya. Di bawah tekanan yang begitu berat, akan menjadi dosa baginya untuk bersantai bahkan untuk sesaat. Surga memberi ganjaran kepada orang yang tekun. Hal yang paling menakutkan adalah seorang jenius yang rajin. Longchen telah menyerap 90 persen warisan naga roh darah primordial, dan dia akan menerima warisan itu sepenuhnya. Dalam hal bakat, dia bisa dikatakan puluhan kali lebih kuat daripada para jenius paling berbakat dalam sejarah tiga wilayah dan sembilan alam. Bahkan jika darah Dewi Murni Lingki terbangun, dia mungkin belum tentu berbakat seperti dia. Satu-satunya hal yang kurang dari Longchen adalah waktu. Sepuluh tahun terlalu singkat, tetapi dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Itu sudah menjadi semacam legenda. Di bawah tekanan seberat itu, Longchen menolak untuk bersantai bahkan sedetikpun. Satu pedang. Dua pedang. Pedang pembunuh dewa menari-nari di tangannya. Seluruh tubuhnya terjerat dalam aura pedang abu-abu dan dia perlahan-lahan memasuki kondisi lupa. Dia memejamkan mata dan lintasan bintang-bintang yang bergerak cepat di langit berbintang muncul dengan sangat jelas di benaknya. Setiap kali ia kehilangan kekuatannya, ia akan bangkit lagi dan lagi. Pemulihan kekuatannya yang cepat memberinya terobosan dalam jalan bela diri. Di bawah asuhannya, roda mas ngerwana tumbuh dengan cepat dan ia akan segera mencapai tingkat kesempurnaan agung jalan bela diri. Baik itu keterampilan tanpa kata, pembalikan waktu, atau penyelesaian agung jalan bela diri, peningkatan dalam setiap aspek akan sangat berguna pada tanggal 15 Agustus. Long Chen berharap dia dapat mencapai langkah itu. Waktu dua bulan akan segera habis. Sampai sekarang, dia belum menyelesaikan satu pun dari mereka. Tidak perlu berbicara tentang penebusan dan penyelamatan. Yang lemah ditakdirkan untuk diinjak-injak martabatnya dan ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Karena itu, dia menolak untuk menerimanya. Bintang-bintang di sekitarnya telah hancur berkeping-keping olehnya dan tersebar di Suot Sol Tongtian. Faktanya, kecepatan mereka menghilang lebih cepat daripada kecepatan mereka terisi kembali. Long Chen masih belum puas. Dia menuntut dirinya sendiri dengan kasar dan menggertakkan giginya saat dia melawan bintang-bintang yang hancur satu per satu. Aura pedang dari pedang pembunuh dewa itu bergejolak dan menebas bintang-bintang besar ke dunia manusia. Seiring berjalannya waktu, kemajuan Long Chen dalam keterampilan tanpa kata menjadi semakin besar saat ia berjuang untuk bangkit lagi dan lagi. Ia dapat mengendalikan semakin banyak aura pedang pada saat yang bersamaan. Hingga saat ini, ia menghadapi ratusan bintang besar yang menyerangnya. Di antara mereka, setiap bintang memiliki diameter lebih dari seratus meter. Mereka semua adalah bintang-bintang besar. Hanya para pejuang di alam kesengsaraan nirvana yang berani menggunakan bintang-bintang ini untuk melatih ilmu pedang mereka. Setiap bintang ditutupi dengan bekas-bekas pedang yang tebal. Bekas-bekas ini ditinggalkan oleh sejumlah besar pejuang dalam sejarah, tetapi tidak ada yang pernah mampu menghancurkannya. Long Chen telah menunggu lama untuk begitu banyak bintang besar untuk bergabung bersama. Energi besar yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh seorang prajurit di alam kesengsaraan nirvana. Secara umum, bahkan seorang prajurit di alam kesengsaraan nirvana tidak akan punya pilihan selain melarikan diri ketika berhadapan dengan susunan bintang yang begitu besar. Namun, ini memang kebetulan yang paling ditunggu-tunggu oleh Long Chen. Dia bertelanjang dada dan matanya dipenuhi dengan pedang kehendak yang tegas. Di tangan kanannya, pedang pembunuh dewa yang ramping berdiri di udara. Di atasnya, ada pedang ki abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya, ada sangkar yang padat. Satu orang dan satu pedang, menghadap ratusan bintang besar, bersiul. Menghalangi di depan bintang-bintang ini tidak diragukan lagi sama saja dengan mengundang kematian. Namun, pada saat itu, Long Chen mengeluarkan raungan yang mengandung kekuatan ilahi dari binatang superkuno. Di bawah raungannya, bahkan bintang-bintang pun bergetar. Keterampilan tanpa kata, penjara pedang mematikan. Ketika bintang-bintang besar yang padat itu bersiul dan berjarak kurang dari 100 meter dari Long Chen, pada saat itu, seluruh tubuh Long Chen bergetar hebat. Pedang pembunuh dewa di tangannya menyapu dengan cara yang paling ganas. Aura pedang abu-abu cemerlang itu meledak dan tersebar menjadi 81 sinar aura pedang. Kekuatan setiap sinar aura pedang melampaui kekuatan gabungan dari empat sinar aura pedang dari keterampilan karakter surga. 81 sinar aura pedang membentuk karakter kuno yang sangat rumit yang mengandung kekuatan ilahi tertinggi. Aura pedang melonjak dan galaksi berguncang. 81 sinar aura pedang bertabrakan dengan bintang-bintang besar yang menyapu. Dalam sekejap, bintang-bintang mencair. Di depan mata Long Chen, setiap sinar aura pedang menembus bintang dengan akurat. Bintang-bintang yang tertusuk tampaknya telah mengalami dampak yang paling mengerikan dan meledak. Sebelum mereka sempat meledak, semuanya hancur menjadi bubuk. Ratusan bintang berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, hujan turun seperti ini. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding besar dan menghantam tubuh Long Chen yang bertelanjang dada. Long Chen mengulurkan tangannya dan meraih. Bubuk itu dengan cepat menghilang di seluruh laut bintang pecah. Dia mengulurkan tangannya dan melihat bahwa bubuk terbesar di tangannya hanya seukuran jari kelingking. Ukurannya seperti kacang kedelai. Itulah kekuatan satu serangan dari skill tanpa kata. Ratusan bintang besar berubah menjadi jutaan keping bubuk dan bergegas melewati Long Chen. Aku berhasil. Kegugupan di wajah Long Chen akhirnya menghilang. Dia sangat bersemangat. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama lebih dari 10 hari. Kekuatan jurus ini jelas merupakan jurus pembunuh yang hebat. Aku ingin tahu apakah Wang Chen dapat menghalanginya. Sambil memikirkan hal ini, dia berbalik. Ling Xiao, yang tubuhnya dipenuhi debu dari bubuk bintang, menatap Long Chen dengan kaget. Saat dia melakukan gerakan itu, Long Chen tahu bahwa dia akan mendatanginya. 1558. Keributan itu berangsur-angsur menghilang. Namun, gelombang suara yang keras pasti akan menarik perhatian orang lain. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertama, dia dan Ling Xiao pindah ke tempat yang sepi. Pada saat ini, Ling Xiao tidak bisa menahan keterkejutannya dan menatap Long Chen dengan linglung. Aku harus menebas bintang setingkat itu selama sebulan untuk menghancurkannya, kata Ling Xiao dengan nada terkejut. Kesenjangan antara dirinya dan Long Chen telah mencapai titik sedemikian rupa. Dia ingat bahwa di kota kekacauan bintang sembilan, kekuatan mereka hampir sama. Banyak orang mengira bahwa Long Chen cukup kuat karena dia bisa mengguncang Ling Xiao. Tapi hari ini, Ling Xiao perlu menebas sebuah bintang selama sebulan, tetapi Long Chen telah mengubah ratusan bintang dengan level yang sama menjadi debu dalam sekejap. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Dengan kekuatanmu, mengalahkan ayahku, Ling Song, sama sekali bukan masalah. Hidup ini penuh pasang surut. Kemajuanmu telah melampaui batas orang biasa. Kau seorang jenius, seorang jenius yang bekerja keras. Aku tidak dapat menyangkal ini. Mata Ling Xiao tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Long Chen kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah mencapai level seperti itu. Kekuatan dan ketepatan serangan pedang itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai bahkan oleh seorang ahli bela diri kesengsaraan nirvana tingkat ketiga. Setiap ahli bela diri kesengsaraan nirvana tingkat ketiga telah hidup selama puluhan ribu tahun dan berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Ini juga merupakan keberhasilan pertama Long Chen. Seni tanpa kata, pembalikan waktu, penyelesaian hebat jalur bela diri. Dia telah menyelesaikan tahap pertama dan cukup percaya diri tentang pertempuran pada tanggal 15 Agustus tetapi itu masih jauh dari cukup. Mengapa kamu datang kepadaku? Tanya Long Chen. Ling Xiao sudah memberitahu Xiao Xi. Mungkinkah Xiao Xi punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya? Long Chen menantikannya. Pada saat ini, Ling Qi adalah satu-satunya alasan baginya untuk bekerja keras. Tidak peduli berapa banyak gadis yang telah ditemuinya, tidak peduli berapa banyak hal yang telah dialaminya, Ling Qi selalu menjadi satu-satunya cinta sejati di hatinya. Dia adalah satu-satunya wanita yang dapat menembus hatinya dan membuatnya tidak dapat melupakannya selama berhari-hari dan bermalam-malam. Ling Qiyao akhirnya teringat masalah yang sedang dihadapi dan berkata dengan tak berdaya, aku sudah memberitahu Xiao Xi tentang kedatanganmu. Lalu, tanya Long Chen. Ling Qiyao mengangkat bahu dan berkata, dia menangis, tetapi dia menangis karena dia bahagia. Dari penampilannya, dia tampak sangat bahagia. Selama setengah tahun menjalani tahanan rumah ini, aku belum pernah melihatnya sebahagia ini. Ini telah memperkuat tekadku untuk membantu kalian semua. Hanya kalian yang bisa memberinya kebahagiaan. Long Chen menutup matanya. Dia bisa membayangkan ekspresi wajah Ling Xi saat mendengar berita tentangnya. Gadis konyol itu, kali ini, dia telah memberinya kejutan besar dan dukungan. Dia ingin bertemu denganku. Aku tidak bisa mencegahnya, jadi aku setuju, kata Ling Qiyao tiba-tiba. Apa? Long Chen terkejut. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa jika dia dengan gegabu menyelinap ke Istana Dewa Pedang dan Ketauan, maka itu akan sangat merepotkan. Dia tidak ingin Ling Qiyao mengambil risiko seperti itu untuknya. Lagi pula, jika dia ketahuan, maka sebagai orang yang telah membawa Long Chen masuk, meskipun Long Chen mungkin baik-baik saja, sangat mungkin Ling Qiyao akan dieksekusi. Karena itu, dia tidak berani memaksanya. Tetapi Ling Qiyao sendiri yang datang mencarinya. Tentu saja, hanya permintaan Ling Qi yang mampu menggerakkan hatinya. Long Chen menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu berbahaya untukmu. Lupakan saja, itu tidak akan jadi masalah. Ling Qiyao terkesan dengan ketenangannya. Dia semakin mempercayai Long Chen. Terlebih lagi, Istana Dewa Pedang tidak dapat menggunakan akal sehat mereka, jadi kemungkinan untuk ketahuan sebenarnya sangat kecil. Terlebih lagi, aku sudah mengatakan bahwa aku percaya bahwa kamu dapat memberinya kebahagiaan. Aku pamannya dan aku telah melihatnya tumbuh dewasa. Aku sangat mencintainya, jadi aku ingin berkontribusi sedikit untuk mengubah nasibnya. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Ling Qiyao sangat terkesan dengan kemampuan Ling Qiyao untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu. Dia semakin mempercayai Long Chen. Dia berkata dengan tulus, jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Terlebih lagi, Master Pedang Linggu hanya menempatkan si kecil dalam tahanan rumah dan tidak terlalu peduli padanya. Long Chen menghormatinya dari lubuk hatinya. Sebagai anggota Istana Kaisar Roh Pedang, ia telah menentang Kaisar Roh Pedang dan empat ahli Pedang Agung. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Terima kasih. Ayo masuk ke negara dewa. Ling Qiyao bersiap untuk berangkat. Long Chen membuat beberapa persiapan dan memasuki negara dewa Ling Qiyao dengan penuh semangat. Sebenarnya, dia juga ingin bertemu Ling Qi. Keinginan ini tidak kalah dari Ling Qi, tetapi dia lebih rasional. Sekarang dia mendapat kesempatan ini, kegembiraan dalam hatinya tidak kalah dari Ling Qi. Dalam sepuluh tahun terakhir, selain setengah tahun hidup dan mati bersama dan perjalanan ke negara dewa caotik, mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi. Dalam penaknya, gadis kecil itu telah tumbuh dewasa dan menjadi semakin mengemaskan. Dia begitu segar dan lesat, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk menikmatinya. Banyak sekali lika-liku yang telah dilaluinya. Ia berharap wanita itu akan mengikutinya lagi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan kehidupan dan cintanya. Dia juga telah melakukan banyak upaya, termasuk melarikan diri dari Istana Kaisar Roh Pedang dan menggunakan Ling Qi palsu untuk menggantikannya. Long Chen merasa bahwa semua ini sepadan bagi gadis yang telah melalui suka dan duka bersamanya. Ling Qiyao melesat ke angkasa, dari dasar gunung jiwa pedang penusuk langit hingga ke puncak. Semakin tinggi ia mendaki, semakin curam jalannya, dan semakin dekat ia dengan langit berbintang. Di mana gunung jiwa pedang penusuk langit menembus langit berbintang, ada lautan triliunan pedang, dan Istana Dewa Pedang melayang di tengahnya. Setelah mencapai puncak gunung jiwa pedang penusuk langit, Long Chen akhirnya melihat lautan triliunan pedang di atas sungai bintang yang hancur. Tempat ini berada di atas awan, dan bagaikan alam abadi. Tampak seperti lautan tanpa batas, dan Istana Dewa Pedang bagaikan Istana Surgawi di lautan alam abadi ini. Bermartabat, mendominasi, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Di tengah lautan jutaan pedang, ada embryo pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berputar di sekitar Istana Dewa Pedang dan melesat maju dengan cepat. Long Chen bisa melihat begitu banyak pedang tajam. Di antaranya adalah pedang biasa, dan bahkan ada artefak dao. Di antara triliunan pedang, ada puluhan ribu pedang yang terbang di sekitar Istana Dewa Pedang, berdesakan rapat. Di atas awan, ki pedang melonjak hebat, ingin menembus langit dan menghancurkan alam semesta. Ada desas-desus bahwa lautan pedang segudang adalah formasi pedang yang dibuat sendiri oleh leluhur kita. Jika kita menghadapi invasi, lautan pedang segudang akan diaktifkan, dan Istana Dewa Pedang akan menjadi benteng terkuat di dunia. Tidak ada penyusup yang akan mampu melangkah setengah langkah lebih dekat ke Istana Dewa Pedang, atau mereka akan mati. Formasi besar lautan pedang segudang adalah sesuatu yang ditakuti oleh Istana Kaisar Roh Pedang kita. Lingqiao berkata dengan bangga. Longchen mengangguk. Jika penguasa kota tragis mengerahkan pasukan hantunya, aku bertanya-tanya apakah formasi triliunan pedang akan mampu menahannya. Selain itu, penguasa kota tragis menyerang rakyat jelata paling biasa di Distrik Kaisar Roh Pedang. Formasi triliunan pedang tidak akan mampu melindungi mereka. Saat Longchen meratap, Lingqiao mengikuti jalan tetap melalui triliunan pedang. Ada jalan di formasi triliunan pedang. Jika kau mengambil jalan yang salah, kau akan tertusuk oleh ribuan pedang. Mereka adalah penjaga Istana Dewa Pedang. Sepanjang sejarah, tidak banyak orang yang mampu menyelinap ke Istana Dewa Pedang. Lingqiao menjelaskan kepada Longchen sambil dia maju dengan hati-hati. Selain itu, jalur formasi triliunan pedang sering berubah. Bahkan jika orang luar mengingatnya, itu tidak berguna. Hanya anggota inti Istana Dewa Pedang yang tahu. Keamanan di Istana Dewa Pedang jauh lebih ketat dibandingkan dengan keamanan di Istana Dewa Beladiri. Keamanan Istana Kaisar Roh Pedang jauh lebih kuat daripada Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dibandingkan dengan Istana Kaisar Beladiri Sejati, Istana Kaisar Roh Pedang telah bangkit lebih awal. Semakin dekat ia dengan Lingqiao, semakin bersemangat pula Longchen. Tak lama kemudian, Lingqiao dengan cekatan melewati formasi triliunan pedang. Di depannya ada sebuah istana yang menyerupai Istana Surgawi, Istana Dewa Pedang. Bangunan paling tengah dari Istana Dewa Pedang adalah Pagoda Pedang Ilahi. Pagoda Pedang Ilahi berbentuk seperti pedang yang menembus awan. Bentuknya mirip dengan Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit, tetapi Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit sudah mati, sedangkan Pagoda Pedang Ilahi masih hidup. Niat pedang mengerikan yang membumbung tinggi ke langit dan ki pedang yang menyapu sekeliling menghalangi siapapun untuk mendekat. Lingqiao berjalan seperti biasa. Tidak banyak orang yang memerhatikannya. Paling-paling, hanya beberapa wajah yang dikenalnya yang menyambutnya. Itu adalah pengalaman yang menakutkan, tetapi tidak berbahaya. Setelah tiba di Istana Dewa Pedang, Lingqiao tidak berbicara lagi dengan Longchen. Dia menuju wilayah Sekte Pedang Lingwu, Pavilion Roh Langit Wilayah Lingwu. Istana Dewa Pedang diselimuti kabut dan kiabadi. Indah bagaikan mimpi, jauh lebih indah daripada Pagoda Langit Cerah lima elemen milik Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Lingqi menghabiskan masa kecilnya di sini. Namun, ini adalah tempat di mana dia dipenjara, tempat di mana dia disimpan. Longchen juga membenci tempat ini. Bertahun-tahun yang lalu, pasti ada seorang wanita tua di arah Pagoda Dewa Pedang. Dia telah memeras otaknya untuk menemukan cara agar bisa terlahir kembali dan terbang tinggi. Itulah sebabnya Lingqi merasa sangat tertekan hari ini. Kita sudah sampai. Lingqiao sering pergi ke Pavilion Roh Langit untuk mencari Lingqiao. Ada dua kultifator tahap akhir Nirvana Tribulation yang menjaga Lingqiao. Mereka sangat akrab dengan Lingqiao. Setelah menyapa kedua tetua dengan hormat, Lingqiao memasuki Pavilion Roh Langit. Setelah Lingqiao pergi, salah satu tetua berkata dengan ragu, sejak Lingqiao kembali dari mengantarkan undangan ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati, dia tampaknya sering datang ke sini. Benarkah? Tetua yang lain juga sangat ragu. Sier suka bermain dengannya sejak dia masih kecil. Wajar saja kalau mereka berdua punya hubungan yang dalam. Sedangkan Wang Chen, Sier sangat menyukainya pada awalnya. Sekarang, dia bahkan tidak mau menemuinya. Terakhir kali Wang Chen datang, dialah yang mengusirnya. Benar sekali. Kalau terus begini, bagaimana mereka bisa menikah? Ini masalah para petinggi. Kita hanya perlu mengurus Sier. Biarkan mereka yang mengurus sisanya. Ngomong-ngomong, Long Chen dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati telah menjadi Kaisar Bela Diri Suci. Kau tahu tentang ini, kan? Tentu saja aku tahu. Masalah ini telah menyebabkan keributan besar di Istana Dewa Pedang. Semua orang sangat terkejut, tapi memangnya kenapa? Tanpa takdir, perasaan tidak bisa diandalkan. Perintah orang tua adalah hal yang benar untuk dilakukan. Untungnya, mereka tidak membahas masalah kunjungan Ling Xiao, tetapi membicarakan masalah Long Chen. 1559. Sky Spirit Court sangat luas, tetapi hanya ada beberapa orang di dalamnya. Ling Xiao sangat berhati-hati, berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlihat mencolok. Mereka yang masih berada di Pengadilan Roh Langit sebenarnya diatur oleh Ahli Pedang Lingwu untuk mengawasi Ling Qi. Rencana Sword Spirit Turk merupakan prioritas utama bagi Sword Spirit Turk Palace. Jika rencana Ling Xiao terbongkar, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, meskipun Long Chen berada di Negara Dewa, dia masih sedikit gugup. Tenang saja. Semakin gugup dirimu, semakin mudah menimbulkan kecurigaan. Long Chen menenangkannya dengan lembut. Ling Xiao adalah orang yang lugas dan berani. Mendengar kata-kata Long Chen, dia menjadi sangat rileks. Dia mencoba yang terbaik untuk menghipnotis dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kunjungan biasa. Dalam perjalanan, Ling Xiao bertemu dengan sesepuh lainnya. Dia membungku hormat. Ling Xiao, akhir-akhir ini kau banyak bermalas-malasan. Wang Chen sudah memasuki alam kesengsaraan Nirvana. Kau juga harus bekerja lebih keras, desak tetua itu. Ling Xiao mengerti. Aku akan menulis surat peringatan untuk Paman Guru, jawab Ling Xiao tergesa-gesa. Status Ling Qi istimewa. Meskipun kamu memiliki hubungan baik dengannya, jangan terlalu sering datang dan mengunjunginya. Jangan lakukan itu lagi. Apakah kamu mengerti? Fokuskan energimu pada kultivasi. Lelaki tua itu menatapnya dengan serius. Baru pada saat itulah Ling Xiao setuju dengan hormat. Baru pada saat itulah mereka berdua melewati pos pemeriksaan terakhir tanpa kecelakaan apapun. Ketanyaannya, mereka berdua sangat gugup. Long Chen merasa semakin tertekan. Dia harus sangat licik hanya untuk menemuinya. Sebagai seorang pria, dia tidak punya pilihan selain menemuinya secara diam-diam. Ketika hari itu tiba, aku akan bersikap terbuka dan jujur, kata Long Chen pada dirinya sendiri. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Di hadapan mereka terbentang halaman yang indah dan tenang. Hal yang paling menarik perhatian di halaman itu adalah hamparan bunga teratai seputih salju. Wanginya memenuhi udara, membuat orang merasa segar. Bunga teratai seputih salju ini sebenarnya adalah saripati abadi. Seluruh halaman dipenuhi dengan aroma bunga teratai. Jika orang biasa tinggal di halaman ini, bahkan jika mereka tidak berkultivasi, mereka akan tetap hidup selama ribuan tahun. Potensi mereka bahkan akan berubah. Di luar Istana Dewa Pedang, mereka pasti akan dianggap sebagai jenius kelas atas. Di bagian terdalam halaman, ada sebuah rumah kecil yang dikelilingi bunga dan rumput. Di sanalah Lingki tinggal. Saat ini, Lingki Yau sudah sampai di pintu rumah kecil itu. Mendengar suara langkah kaki, pintu kayu rumah kecil itu berderit terbuka. Seorang gadis muda dengan wajah penuh kegembiraan, semurni bunga teratai salju, berlari keluar dari rumah kecil itu. Angin sepoi-sepoi membelainya, menyebabkan gaun putih saljunya berkibar tertiup angin. Rambut panjang hitam legam gadis itu berhamburan di punggungnya, dan bersama angin sepoi-sepoi, sepasang mata yang berkilau dan bening berkedip-kedip dengan tetesan air yang berkilau dan bening. Saat gaun panjangnya berkibar tertiup angin, kulitnya yang seputih salju samar-samar terlihat. Tubuhnya yang indah tersembunyi di balik kerudung tipis, membuat imajinasi orang menjadi liar. Setelah menjalin hubungan dengan Long Chen, Ling Xi menjadi semakin mempesona, semakin feminin. Saat pertama kali melihat gadis muda ini, Long Chen tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Ling Qi belum melihat Long Chen. Dia menatap Ling Xiao dengan cemas dan bertanya, Paman Ling Xiao, Chen. Ling Qi Yao menyuruhnya diam, memberi isyarat agar dia berhenti tertawa. Setelah melihat-lihat sebentar, dia memasuki gedung Ling Qi dan menutup pintu. Apakah Chen ada di sini? Ling Qi bertanya dengan cemas. Matanya yang berkaca-kaca menatap Ling Qi Yao. Gadis sialan, semua pikiranmu tertuju pada bocah bau itu. Ling Qi Yao tersenyum tak berdaya dan berkata, Kalian bicara saja. Jangan terlalu lama. Aku akan berjaga di luar. Jika ada gerakan, aku akan segera masuk. Ingat, jangan terlalu lama. Jika butuh waktu terlalu lama, dia benar-benar tidak bisa menjamin apapun. Aku mengerti. Setelah menerima konfirmasi, Ling Qi tampak sangat gembira dan menatap Ling Qi Yao dengan penuh harap. Pada saat itu, Long Chen keluar dari kerajaan Dewa Ling Qi Yao. Ling Xiao bergerak cepat dan segera keluar dari gedung. Dia menutup pintu kayu sederhana dan meninggalkan ruang untuk Long Chen dan Ling Qi. Mungkin situasi saat ini adalah bukti pepatah itu. Mereka saling memandang tanpa berkata apa-apa dan air mata mengalir di pipi mereka. Si kecil. Long Chen membuka kedua tangannya. Dia seorang pria, tentu saja, dia tidak meneteskan air mata. Mereka sudah lama tidak bertemu. Dalam situasi yang menegangkan seperti ini, dia menyelinap masuk hanya untuk menemui Ling Qi. Chen, adalah nama yang diberikan kepada seorang wanita yang telah menikah dengan pria yang sudah menikah. Ling Xi diam-diam meringkuk dalam pelukannya, mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang Long Chen yang kokoh. Kehangatan yang familiar ini menyebabkan air mata panas mengalir di matanya. Ini adalah jenis perasaan yang ia dambakan. Di depan Long Chen, ia bisa bersikap bebas dan tak terkendali, ia bisa mengabaikan segalanya. Gadis dalam pelukannya pasti rapuh dan membutuhkannya. Long Chen menarik tubuh mungil dan lembutnya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan hanya membiarkan waktu berlalu dengan tenang. Momen kebersamaan singkat ini, yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi, membuat mereka berdua benar-benar melupakan berlalunya waktu. Dengan kata lain, mereka berharap waktu akan berhenti pada saat ini selamanya. Long Chen tidak tahu bahwa dia sangat merindukannya sampai dia melihatnya secara langsung. Dia sedang memikirkan terlalu banyak hal dan itu mengacaukan pikirannya. Di tempat tertutup ini, Lingxi tidak bisa melangkah keluar, dan ada juga beberapa lapis penjaga. Dia hanya bisa tinggal di tempat ini. Pasti sangat menyedihkan. Di tempat ini, Lingxi telah menunggunya selama 10 tahun penuh. Jadi, apa alasannya untuk tidak berjuang sampai akhir demi dia? Dia telah memberikan segalanya padanya. Jika dia tidak menyelamatkannya, maka dia akan menghilang selamanya. Dia akan binasa tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, dia selalu menjadi orang yang paling dicintai Long Chen. Dalam kehidupan ini, hal yang paling tak terlupakan adalah perasaan yang mereka miliki saat masih muda. Saat itu, Long Chen baru berusia 16 tahun. Mereka berdua berada di usia yang paling bodoh, tetapi mereka memiliki perjalanan yang tak terlupakan bersama. Ketika Lingxi dibawa pergi, Long Chen bersumpah kepada surga bahwa suatu hari, dia akan datang ke Istana Kaisar Roh Pedang dan memenuhi janjinya. Hari ini, dia akhirnya datang ke sisi Lingxi. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kegembiraan dalam hatinya. Pelukan sederhana telah menggantikan ribuan kata-kata. Lingxi menyeka air matanya dan memperlihatkan senyum yang menyentuh hati. Dia berkata dengan tegas, Sudah saatnya kita mulai. Aku tidak boleh menangis dan membiarkan kakak Chen memandang rendah diriku. Sudah lama sekali aku tidak menangis. Long Chen membelai wajahnya yang cantik. Wajahnya yang tanpa cacat adalah mahakarya Tuhan yang paling sempurna. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari Lingkiku, kata Yefutian sambil tersenyum. Sekarang setelah benar-benar berdiri di hadapan Lingxi, dia menyadari bahwa dia tidak lagi mampu mengucapkan kata-kata indah sebanyak yang dia lakukan 10 tahun lalu. Dia benar-benar terpaku di tempat, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Haruskah dia bersumpah setiap ada cinta yang abadi atau mengucapkan kata-kata heroik? Dia tidak mampu mengatakan semua hal ini. Ketika dia melihat tatapan penuh harap di mata gadis itu, Long Chen tahu bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa dia katakan dalam hatinya. Para pahlawan memiliki kelemahan terhadap persona wanita cantik. Demi sebuah senyuman, ia akan menaklukkan dunia. Jadi bagaimana jika namanya mengejutkan dunia? Terlebih lagi, Long Chen tidak hanya ingin dia tersenyum. Dia ingin memberinya penjelasan. Dia ingin memberinya kehidupan yang bebas. Yang Chen tidak memiliki kebebasan. Dari tatapan penuh kerinduan dan lolongan kesakitan, Long Chen dapat merasakan betapa pentingnya kebebasan bagi seseorang. Terlebih lagi, Ling Qi terlahir untuk menjadi gaun pengantin orang lain. Dia akan kehilangan dirinya sendiri. Dia akan menjadi orang lain. Tidak peduli apa yang terjadi pada Ling Qi, Long Chen tidak akan menerimanya. Dia ingin melanggar aturan. Jadi bagaimana jika itu adalah rencana Kaisar Roh Pedang? Chen, tahukah kamu betapa bahagianya aku saat mengetahui kamu telah tiba di Istana Kaisar Roh Pedang? Ling Qi tampak bahagia seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Long Chen tersenyum dan berdiri di samping, menatap gadis menawan itu. Selama dia tersenyum, Long Chen merasakan seluruh dunia kelabunya dipenuhi cahaya. Sudah sepuluh tahun. Selain setengah tahun yang kita lalui bersama, selain masa hangat yang singkat di Kerajaan Dewa yang kacau, aku tidak pernah sebahagia ini, katanya dengan serius sambil berdiri di depan Long Chen dan menatap mata Long Chen. Long Chen bagaikan seorang pejuang, dan dia bagaikan seorang putri. Dia melindunginya dalam diam, hanya mendengarkan kata-katanya, dan menyimpannya di dalam hatinya. Kadang-kadang, saya bertanya-tanya apakah kebahagiaan benar-benar begitu sulit. Lingki memiringkan kepalanya dengan bingung. Namun, dia telah banyak berubah. Setidaknya dia tidak menangis saat mengatakan ini. Hidupku sebenarnya bukan milikku. Aku tumbuh dalam desain orang lain. Meskipun mereka mengatakan padaku bahwa setelah selesai, aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Hanya saja ingatanku akan berbeda, mereka tidak tahu bahwa ini adalah hal yang paling menakutkan bagiku. Dia berjalan ke arah Longchen dan memegang jarinya. Dia berkata dengan sedikit keluhan, aku bisa menyerahkan segalanya. Bagaimanapun, tubuh, rambut, dan kulitku diberikan kepada orangtuaku. Aku berhutang ini kepada mereka. Namun, kenanganku, hari-hari yang kuhabiskan bersamamu, itu adalah hal-hal terindah dalam hidupku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin kau hidup dalam penyesalan di dunia ini, menghadapi diriku yang bukan diriku. Tatapan mata Lingki kosong. Ia melanjutkan, kadang, saat aku memikirkan masa depan, aku merasa sangat takut. Aku tidak takut akan mati, tidak takut akan menghilang, tetapi aku khawatir padamu. Aku khawatir kau akan terluka, khawatir kau akan kesakitan. Jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, aku membayangkan betapa tidak berdayanya dirimu saat kau telah bekerja keras begitu lama, tetapi kau dihadapkan pada diriku yang tidak memilikimu dalam ingatanmu. Setiap kali aku memikirkan hal ini, hatiku sakit. Dia tampaknya punya banyak hal untuk dibicarakan. Wanita ini seperti hidupnya. Jika dia pergi, Longchen akan menyadari bahwa hidupnya akan kehilangan warnanya. Beberapa hal memang sangat berharga. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia tidak ingin membuat janji apapun di depannya. Pada tanggal 15 Agustus, Longchen akan menggunakan semua kekuatan dan perjuangannya untuk memberinya penjelasan. Dia menarik Lingki kembali ke pelukannya, jari-jarinya yang ramping membelai lembut rambutnya yang panjang dan halus. Sangat hangat. Apakah ini akan menjadi milikku selamanya? Kata Lingki dengan linglung. Longchen mencubit hidungnya. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Dasar brengsek. Lingki menatapnya dengan marah. Longchen tergila-gila dengan bibir merah mudanya. Dia tertegun sejenak sebelum menciumnya. 1560. Longchen seharusnya sudah merasakan kehadirannya sejak lama. Namun, dia terlalu asyik mengobrol dengan Lingki dan emosinya sangat berfluktuasi. Dengan Lingki Yao yang berjaga di luar, dia mengabaikan wanita cantik yang ada di pavilion. Dia baru saja menyentuh bibir Lingki yang menggoda ketika dia merasakan kehadiran wanita cantik itu. Sebenarnya, hatinya menjadi dingin saat itu. Dia tanpa sadar menarik Lingki ke dalam pelukannya dan menatap wanita cantik itu dengan waspada. Wanita ini semudah kakak perempuan Lingki, tetapi dia penuh pesona. Dia bermartabat dan mulia, dan temperamennya elegan. Dia membuat orang merasa sangat nyaman dan bahkan malu dengan inferioritas mereka. Pikiran Longchen bekerja sangat cepat. Wanita ini sudah berada di pavilion sejak lama, tetapi Lingki tidak menyebutkannya. Dia pasti salah satu dari mereka. Melihat penampilannya yang sangat mirip dengan Lingki, Longchen kurang lebih bisa menebak identitas wanita itu. Wanita cantik itu menatap mereka berdua dengan bingung, bibir merahnya sedikit terbuka. Wajah Lingki langsung memerah. Dia dengan gugup berusaha melepaskan diri dari pelukan Longchen dan buru-buru berkata, Ibu, dia, dia Chen. Dia memang ibu Lingki. Dia tampak jauh lebih muda daripada Master Pedang Lingwu. Sulit untuk tidak terlihat muda dan memikat di kolam teratai salju abadi ini. Setelah menyadari identitas pihak lain, Longchen memang sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah ibu mertuanya. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi ibu tiri baginya. Dia baru saja mencium Lingki dan secara tidak sengaja menabraknya, menyebabkan Lingki melihat pemandangan ini. Dia merasa sedikit malu. Namun, Longchen adalah seseorang yang telah melihat dunia. Dia menekan rasa canggung dan dengan sopan membungkuk kepada Bei Yu Yun, berkata, Junior Longchen menyapa. Pada titik ini, dia tercengang. Apa yang harus dia sebut? Panggil saja aku Bibi Bai. Bei Yu Yun tersadar dan tersenyum tipis, tidak menanggapi serius apa yang baru saja terjadi padanya. Kenyataannya, berdasarkan pengalamannya, dia sudah lama tahu bahwa Longchen dan Lingxi memiliki hubungan yang lebih dalam. Saat itu, dia bahkan marah kepada Lingxi karena masalah ini. Masalah ini sudah terjadi sejak lama, dan meskipun Bai Yu Yun tidak menyinggungnya, dia tetap peduli. Tetapi setelah melihat Longchen hari ini, entah kenapa dia merasa percaya. Aku tidak menyangka Bibi Bai ada di sini. Junior bersikap kasar. Maafkan aku, kata Longchen lembut. Bai Yu Yun berjalan santai. Dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Longchen, termasuk bagaimana dia mengalahkan Wangchen di kota kekacauan bintang 9, dan bagaimana dia bahkan menjadi kaisar bela diri suci. Dia juga telah mendengar dari Lingxi apa yang telah mereka temui di masa lalu, dan dia tahu bahwa pemuda ini adalah seorang jenius yang langka dan tak tertandingi dalam sejarah. Jika bukan karena insiden dengan kaisar agung jiwa pedang, sejujurnya, bahkan empat master pedang agung dari istana kaisar jiwa pedang tidak akan sabar untuk menjilatnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kebangkitan darah dewi murni oleh kaisar jiwa pedang, kepentingannya jauh lebih rendah. Pemuda legendaris seperti itu memenuhi hati Bai Yu Yun dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ketanyaannya, Long Chen adalah satu-satunya harapannya. Dia diam-diam mengizinkan Lingxi memanggil Long Chen masuk. Tentu saja, dia ada di pihak Lingxi. Melihat pemuda ini untuk pertama kalinya, dia juga sangat penasaran. Kenyataannya, ketika Long Chen diam, dia tampak sangat patuh. Hanya di kedalaman matanya ada jejak kekejaman. Bai Yu Yun melihat jejak kekejaman ini. Dia kurang lebih mengerti bahwa fakta bahwa pemuda ini mampu mencapai statusnya saat ini, pada kenyataannya, sangat menakutkan. Namun, satu-satunya penghiburan adalah bahwa perasaannya terhadap Lingxi dapat dikatakan tulus dan ikhlas. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh sampai ke sini dari miriat Kingdoms Domain. Hanya hal ini saja sudah cukup bagi Bai Yu Yun untuk merasa tenang mengenai perasaan Long Chen terhadap Lingxi. Bertemu denganmu hari ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Bai Yu Yun tidak terlalu dekat dengan Long Chen. Sebaliknya, dia memasang ekspresi seolah-olah ingin bernegosiasi. Lingxi berdiri di samping dan meringkuk ke arah Long Chen. Membiarkan Long Chen datang hari ini sebenarnya atas persetujuan Bai Yu Yun. Lingxi tahu bahwa saatnya baginya untuk berhubungan intim dengan Long Chen telah tiba. Selanjutnya, sudah waktunya bagi ibunya untuk membahas masalah tanggal 15 Agustus. Pertama, izinkan aku bertanya sesuatu. Apa yang ingin kau lakukan pada tanggal 15 Agustus? Apa yang ingin kau ubah? Bai Yu Yun bertanya dengan sangat lugas. Dia tidak bergerak sama sekali saat menatap Long Chen. Sebagai orang tua, sudah sepantasnya dia mengkhawatirkan Lingqi. Long Chen berkata dengan jujur, bunuh Wang Chen agar mereka tidak perlu lagi mencari prajurit naga. Aku akan menggantikan Wang Chen. Selain itu, aku ingin Lingqi menjadi Kaisar Jiwa Pedang. Orang tua itu seharusnya tidak muncul lagi. Bai Yu Yun terkejut dengan ketajaman yang ditunjukkan Long Chen saat ini. Namun, dia berkata, kau terlalu banyak bermimpi. Kaisar Jiwa Pedang telah menyiapkan jebakan yang sangat besar. Bahkan jika empat Master Pedang Agung bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak akan membiarkanmu melakukan dua hal ini. Kau hanya bermimpi. Sebenarnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa Long Chen dapat melakukannya. Ini bukan masalah kemampuan pribadi, melainkan karena lawannya adalah Kaisar Jiwa Pedang. Long Chen tidak sedang membual. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Bibi Bai, Anda mungkin salah paham. Saya tidak menjamin bahwa saya pasti bisa melakukan dua hal itu. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak punya pilihan lain. Pertama, saya tidak bisa membiarkan siapapun menikahi Lingki. Kedua, saya tidak ingin siapapun menggantikan ingatannya. Saya tidak punya jalan mundur sedikitpun. Saya khawatir Anda datang menemui saya hari ini karena Anda mencintai putri Anda dan tidak ingin dia menjadi orang lain. Saya merasakan hal yang sama. Saya tidak punya pilihan lain selain melakukan semua yang saya bisa untuk menyelesaikan semua hal ini. Dia sudah menjelaskan kata-katanya dengan sangat jelas. Bai Yu Yun terdiam. Dia menatap Lingki, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Nak, kalian semua adalah orang-orang yang telah banyak menderita, terutama si kecil. Salahkulah kau dilahirkan ke dunia ini. Namun, Ling Si berkata, Ibu, jangan katakan itu. Bahkan jika aku bukan diriku sendiri lagi, aku tidak menyesal datang ke dunia ini. Takdir siapapun tidak adil. Selain itu, aku sudah sangat puas bahwa kalian semua mencintaiku dengan sepenuh hati. Bai Yu Yun mendesah tak berdaya. Ia menatap Longchen dan berkata, Kau harus mengerti bahwa satu-satunya harapanku ada padamu. Namun terkadang, saat ku pikir-pikir, kau hanyalah seorang pemuda. Kaisar Jiwa Pedang telah menyiapkan jebakan seperti itu, dan empat Master Pedang Agung tidak pernah mengendur sedikitpun. Semuanya demi hari itu di tanggal 15 bulan ke-8. Aku hanya merasa bahwa kita tidak memiliki sedikitpun harapan. Aku kasihan pada anakku. Ia masih sangat muda, tetapi ia tidak dapat mengendalikan hidupnya sendiri. Setiap kali dia menatap Lingki, matanya selalu berkaca-kaca. Sejujurnya, Ibu Lingki jauh lebih baik daripada Master Pedang Lingwu. Dia adalah orang yang benar-benar peduli pada Lingki, tidak seperti Master Pedang Lingwu yang keras kepala. Longchen melihat bahwa dia kecewa, jadi dia berkata, Bibi Bai, ku rasa tidak perlu bersedih. Kamu tahu betul betapa aku mencintai Little C. Aku tidak bisa menjamin apapun, tetapi aku bersumpah bahwa aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ini bukan hanya untukmu, dan ini bukan hanya untuk Lingki. Dia merenung sejenak dan berkata, ketika saatnya tiba, Istana Kaisar Beladiri Sejati akan melakukan yang terbaik untuk membantuku, dan Kaisar Beladiri Sejati juga akan ada di sana untuk membantuku. Namun, aku berharap Bibi Bai dapat membantuku merahasiakan masalah ini. Mungkin Kaisar Beladiri Sejati akan memberi mereka pil penenang. Benar saja, setelah mendengar berita ini, mata Bai Yu Yun berbinar lagi. Kaisar Beladiri Sejati tidak pernah menunjukkan dirinya selama puluhan ribu tahun. Kali ini, dia benar-benar akan datang, kata Bai Yu Yun dengan heran. Kaisar memang telah berjanji kepadaku. Akan tetapi, masih banyak masalah yang merepotkan yang terlibat. Masalah ini melibatkan rencana Kaisar Jiwa Pedang sebelumnya. Aku rasa bahkan Kaisar tidak dapat berbuat banyak tentang hal itu kecuali dia sendiri yang menghentikannya. Akan tetapi, ini sebenarnya memicu perang antara dua istana kekaisaran yang besar. Sebagai Kaisar, dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, jadi sebagian besar waktu, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Oh, Bai Yu Yun memikirkannya dan menyadari bahwa Long Chen benar. Dengan kata lain, tidak peduli siapapun orangnya, mereka tetap tidak memiliki keyakinan sedikitpun mengenai apa yang akan terjadi hari itu. Hal ini masih membuatnya sangat khawatir. Ibu, Lingqi berseru, membangunkan Bai Yu Yun. Melihat kekhawatiran di matanya, Lingxi meraih lengan Long Chen dan berkata dengan nadariang, kita sudah berjanji untuk hidup dan mati bersama. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan kawin lari dan meninggalkan tiga wilayah berdaulat selamanya. Kamu bisa tenang. Oh, tatapan mata Bai Yu Yun masih tampak suram. Melihatnya seperti ini, Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Tekanan di hatinya meningkat. Dia mengerti bahwa dia tidak hanya melakukan ini demi Lingqi dan kebahagiaan mereka berdua. Pada saat ini, dia memikul beban harapan seorang ibu untuk kebahagiaan putrinya. Beban di pundaknya semakin berat. Kekhawatiran mendalam di antara kedua alis Bai Yu Yun hanya dapat teratasi ketika hari itu berakhir. Ini adalah tanggung jawab Long Chen. Kali ini, dia datang ke Istana Dewa Pedang dan menyadari bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dia hadapi dan dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Pada saat ini, Lingqiao bergegas masuk. Ekspresinya tampak sangat gugup saat dia berkata tergesa-gesa, Master Pedang Lingwu ada di sini. Long Chen terkejut. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas masuk ke kerajaan ilahi Lingqiao. Lingqiao ditugaskan untuk berjaga, jadi masih terlalu dinibaginya untuk mengetahui keberadaan Long Chen. Setelah Long Chen menghilang, mereka bertiga buru-buru menenangkan emosi mereka. Lingxi juga merapikan pakaiannya yang berantakan. Tidak lama kemudian, Master Pedang Lingwu berjalan ke halaman sendirian dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pada saat itu, mereka bertiga sudah duduk di pavilion halaman. Lingqiao sedang bermain catur dengan Bai Yu Yun sementara Lingxi memperhatikan dengan rasa ingin tahu dari samping. Melihat Master Pedang Lingwu, Lingqiao terkejut dan buru-buru membungkuk. Kenyataannya, dia begitu takut hingga kehilangan kemampuan berpikir. Ide untuk bermain catur diberikan kepadanya oleh Long Chen. Sebenarnya, Master Pedang Lingwu sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan jarang datang. Hari ini, mereka kurang beruntung dan kebetulan bertemu dengan Master Pedang Lingwu. Untungnya, mereka menemukannya tepat waktu. Namun, bahayanya masih ada dan dapat berakibat fatal kapan saja. Lupakan saja. Master Pedang Lingwu melambaikan tangannya dan berjalan lurus ke arah Bai Yu Yun dan Lingqi. Keduanya sedikit gugup. Setelah melangkah maju, Lingwu melirik papan catur dan mengerutkan kening. Dia menatap Lingqiao dan berkata, Kamu bahkan belum memasuki alam kesengsaraan nirvana, tetapi kamu sudah punya waktu luang seperti itu. Lingqiao tahu kesalahannya. Lingqiao buru-buru berlutut di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Bai Yu Yun berkata dengan dingin, akulah yang memintanya untuk menemani Xiao Xi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lingqiao, bangunlah. Lingqiao gemetar, tidak tahu harus mendengarkan siapa.